Berkultivasi saat terluka para akan memungkinkan Anda meningkat lebih cepat. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Feng Wuchen mengayunkan cambuk panjang di tangannya dan mencibir mengejek saat dia melihat para prajurit berkultivasi. Melihat ekspresi sombong Feng Wuchen, para prajurit sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Feng Master, apakah ini akan berhasil? Ye Chang Kiong mau tidak mau bertanya. Dia sangat khawatir. Para prajurit dari kedua pasukan dilatih oleh Ye Chang Kiong dan telah mengalami banyak kesulitan. Namun, mereka tidak pernah seperti Feng Wuchen, yang membiarkan para prajurit melukai satu sama lain sebelum berkultivasi. Sekalipun para prajurit dapat meningkatkan kekuatan mereka, itu akan melukai harga diri mereka. Jika mereka terluka saat melawan musuh, para prajurit tidak akan mengeluh sama sekali. Namun, mereka terluka saat berdiri dan tidak bisa melawan. Ini tidak bisa ditoleransi. Jangan khawatir, Jendral Agung. Jika mereka tidak bisa menanggung ini, mereka terlalu lemah. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, kesombongan mereka terlalu kuat. Jika kita tidak menghilangkan kesombongan mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Jendral Ye, serahkan saja pada Tuan Feng. Tuan Feng harus mengambil keputusannya sendiri. Jangan khawatir tentang mereka. Kesombongan mereka memang terlalu kuat. Yang Tian Xian menyarankan. Iya, pengajar kerajaan. Ye Chang Kiong mengangguk. Sejak Yang Tian Xian berbicara, Ye Chang Kiong tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah melirik tentara yang sedang dalam penyembuhan, Feng Wuchen berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia berkata, Jika lukamu sudah sedikit banyak sembuh, lakukan lagi. Pil penyembuh hanya bisa dikonsumsi saat berkultivasi di malam hari. Apa, ketika para prajurit mendengar ini, mereka sangat marah hingga kepala mereka hampir meledak. Banyak tentara yang ingin melakukan pemogokan, tetapi ketika mereka melihat mata Yang Tian Xian dan Situzhen Tian yang menakutkan, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani bertindak gegabuh. Mereka hanya bisa menanggungnya. Begitu Feng Wuchen pergi, Ye Chang Kiong berkata dengan cemas, pengajar kekaisaran, dua kali sehari. Mereka tidak akan mampu menanggungnya. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Bagaimana mereka bisa berkultivasi seperti ini? Saya khawatir ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Apakah kamu mempertanyakan Tuan Raja ini? Situzhen Tian dengan dingin berteriak. Ekspresi Ye Chang Kiong tiba-tiba berubah. Dia segera berkata, Saya tidak akan berani. Saya hanya mengkhawatirkan mereka. Ye Chang Kiong tidak lupa bahwa Pangeran Kekaisaran telah mengambil Feng Wuchen sebagai tuannya. Pil pengisian ki penumbuh tulang memiliki efek penyembuhan yang kuat. Setelah semalaman penyembuhan, luka mereka akan sedikit banyak sembuh. Semuanya luka dangkal, dan tidak akan mati. Yang Tian Xian menggelengkan kepalanya. Sehari kemudian, para prajurit sangat menderita. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam penderitaan. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk Feng Wuchen. Namun setelah mereka meminum pil penyembuh dan berkultivasi selama satu malam, latihan di hari kedua masih sama. Hal ini membuat Ye Chang Kiong dan jenderal lainnya sangat cemas. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga semuanya merupakan elit Kekaisaran. Melatih kelompok perwira dan prajurit ini tidaklah mudah. Jika mereka disiksa sampai mati atau terluka, bukankah kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya? Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, apakah para prajurit masih bisa berperang? Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Dia hanya menyuruh para prajurit melakukan apa yang dia katakan. Feng Wuchen, sebaliknya, menyempurnakan senjata jika perlu, mengolahnya jika diperlukan, dan mencambuk orang jika perlu. Kebencian para prajurit terhadap Feng Wuchen menjadi semakin kuat. Mereka sepenuhnya menganggap Feng Wuchen sebagai musuh yang paling mereka benci. Namun, ketika para prajurit ingin melakukan pemogokan, Feng Wuchen hanya memberi mereka hukuman, kamu bahkan tidak dapat menanggung sedikit kesulitan ini. Kamu masih memiliki wajah untuk menyebut dirimu tentara elit Kekaisaran. Diprovokasi oleh kalimat Feng Wuchen, para prajurit mengatupkan gigi dan menahannya. Dalam sekejap mata, lima hari berlalu, para prajurit menderita siksaan kesakitan setiap hari. Setiap hari terasa seperti setahun. Mereka tidak melihat adanya harapan sama sekali. Rasa sakit seperti ini lebih buruk daripada kematian. Mereka tidak mempunyai sedikitpun amarah. Dari sudut pandang para prajurit, Feng Wuchen sama sekali tidak datang untuk melatih mereka. Sebaliknya, dia datang untuk menyiksa mereka. Namun, selain mengetahui bahwa kekuatan mereka telah meningkat dan tubuh mereka telah diperkuat, para prajurit tidak menemukan bahwa ketahanan mereka terhadap pemukulan sudah jauh lebih besar dibandingkan beberapa hari yang lalu. Mungkin karena kemarahan dan kebencian mereka terhadap Feng Wuchen sehingga mereka mengabaikan hal ini. Ye Chang Kiong dan para jenderal lainnya semua bisa melihat ini. Namun, sebagai perbandingan, mereka lebih mengkhawatirkan ketahanan para prajurit. Mereka takut prajurit kedua pasukan itu akan tersiksa hingga tidak bisa bangkit kembali. Saat mereka keluar pagi-pagi sekali, para prajurit sudah kehilangan semangat dan motivasi sebelumnya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi putus asa dan sedih di wajah mereka. Mereka seperti kucing yang sakit tanpa kekuatan bertarung apapun. Mereka sama sekali tidak memiliki aura tentara spanduk hitam dan kavaleri api bayangan langit. Di bawah perintah Feng Wuchen, para prajurit yang baru pulih 70 hingga 80 persen tampaknya sudah terbiasa dengan perintah ini. Kemudian, mereka memulai pelatihan mereka yang kejam dan tidak berperasaan. Setiap hari seperti ini, 10 hari kemudian, para prajurit telah melalui setengah bulan penderitaan yang menyakitkan. Kekuatan mereka sedikit meningkat, tubuh mereka juga menguat. Namun, tidak terlihat jelas sampai pada titik di mana para prajurit menjadi bersemangat. Pada hari ini, para prajurit sama seperti sebelumnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi putus asa dan sedih. Memar di wajah mereka masih terlihat jelas. Seperti yang diharapkan dari para elit-elit kekaisaran. Mampu bertahan selama setengah bulan dalam tekanan sungguh luar biasa. Berdiri di depan para prajurit, Feng Wuchen memuji. Ini adalah pertama kalinya dalam setengah bulan Feng Wuchen memuji mereka. Sayangnya, tidak ada satupun prajurit yang menghargai pujian ini. Mata mereka masih dipenuhi amarah dan kebencian yang tak ada habisnya saat mereka menatap Feng Wuchen. Mulai hari ini, kesabaran sudah berakhir, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Temperaturnya sudah berakhir. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, para prajurit itu pertama kali tercengang. Mereka semua memandang Feng Wuchen dengan bingung, sepertinya tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Apakah mereka salah dengar? Setelah setengah bulan penyiksaan, Feng Wuchen tiba-tiba berkata bahwa kemarahan telah berakhir. Ye Chang Kiyong, Ling Zantian, dan jenderal lainnya juga memandang Feng Wuchen dengan kaget. Apakah mereka salah dengar? Melihat para prajurit yang tercengang dan tidak percaya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, sebagai prajurit elit kekaisaran, penampilan Anda dalam setengah bulan ini telah memuaskan saya. Anda semua telah memenuhi persyaratan. Kemarahan sudah berakhir. Pertempuran sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Setelah para prajurit benar-benar yakin, wajah putus asa mereka akhirnya menunjukkan senyuman. Seolah-olah mereka telah dibebaskan dari penjara. Kegembiraan dan kegembiraan diungkapkan tanpa ada yang disembunyikan. Para prajurit yang sangat bersemangat sepertinya telah melupakan rasa sakit di tubuh mereka saat mereka bersorak dengan gila-gilaan. Tuan Feng, apa persyaratan yang Anda sebutkan? Ye Chang Kiyong bertanya dengan ragu. Setelah setengah bulan pelatihan, kekuatan para prajurit tidak meningkat banyak. Memenuhi persyaratan untuk berkultivasi, Feng Wuchen tersenyum misterius. Persyaratan untuk berkultivasi. Semua orang bingung. Para prajurit juga melihat ke arah Feng Wuchen. Kalian semua telah menjalani pelatihan jenderal dan memang sangat kuat. Namun, kalian belum memenuhi persyaratan saya. Sekarang, kalian hampir tidak memenuhi persyaratan untuk berkultivasi. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Melihat yang tiansian, Feng Wuchen berkata, akhir-akhir ini, guru istana dan saya telah menyempurnakan beberapa pil jiwa emas yang dapat membantu praktisi alam transformasi meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Pil tersebut telah disiapkan. Anda masing-masing dapat meminumnya. Para prajurit sangat gembira. Untuk pertama kalinya, mereka merasa Feng Wuchen masih memiliki rasa kemanusiaan. Setelah menerima pil, para prajurit mulai menantikan budidaya yang dibicarakan Feng Wuchen. Melihat para prajurit itu, Feng Wuchen berkata dengan serius, saya memiliki gulungan di sini yang dapat membantu dalam kultivasi. Namanya badan penguasa. Persyaratan untuk berkultivasi sangat tinggi. Selama setengah bulan tersisa, kalian semua akan berkultivasi di pengasingan. Badan berdaulat. Semua orang bingung dan penuh harap. Metode penanaman seperti apa yang dimaksud dengan badan kedaulatan? Apa yang begitu kuat tentang hal itu? Feng Master, persyaratan untuk berkultivasi sangat tinggi. Apa yang begitu kuat tentang badan kedaulatan? Leng Muceng mau tidak mau bertanya. Dapat dikatakan bahwa dia menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Semua orang ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu mengolahnya. Adapun seberapa banyak kamu dapat meningkatkannya, itu akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Feng Wuchen tidak mengungkapkan kebenarannya. Kekuatan badan kedaulatan berada di luar imajinasi mereka. Namun, Feng Wuchen hanya memberi mereka dasar-dasarnya. Inti dari badan penguasa yang benar-benar kuat adalah sesuatu yang tidak akan diberikan Feng Wuchen kepada mereka. Jenderal, Jenderal Ling, jika Anda tertarik, Anda juga bisa berkultivasi. Ini akan bermanfaat bagi Anda. Feng Wuchen memandang Ye Chang Kiong dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Feng. Ye Chang Kiong dan yang lainnya segera mengucapkan terima kasih. Setelah para prajurit menghafal semua metode budidaya badan kedaulatan, mereka mulai berkultivasi satu demi satu. Ye Chang Kiong, Ling Zantian, dan yang lainnya juga berkultivasi dengan rasa ingin tahu. Adapun seberapa kuatnya, mereka masih belum tahu. Namun, Ye Chang Kiong, Ling Zantian, dan para jenderal lainnya, yang baru saja berkultivasi selama beberapa hari, sudah dikejutkan oleh teror badan penguasa. Hanya dalam beberapa hari, Ye Chang Kiong dan yang lainnya merasakan kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Kekuatan, kecepatan, persepsi, dan aspek lainnya semuanya telah diperkuat. Mereka belum pernah melihat metode kultivasi yang begitu mengerikan. Mereka ingin bertanya, tetapi tidak berani mengganggu budidaya Feng Wuchen. Itu hanya dasar-dasar metode budidaya, tetapi peningkatannya sangat mengerikan. Dapat dilihat betapa menakutkannya badan kedaulatan. Para prajurit yang sedang berkultivasi juga merasakan bahwa tubuh mereka telah mengalami perubahan besar. Mereka terkejut dan tidak percaya. Ditambah dengan budidaya pil roh emas, budidaya mereka meningkat pesat. Perubahan pada tubuh mereka dan kecepatan kultivasi mereka meningkat. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Setengah bulan kemudian, kekuatan para prajurit meningkat pesat. Banyak orang bahkan mendapat terobosan karena hal ini. Dibandingkan setengah bulan lalu, mereka seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Mereka semua merasa bahwa kekuatan, kecepatan, reaksi, dan persepsi mereka menjadi lebih kuat. Pasukan Spanduk Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Langit saat ini telah terlahir kembali dan menjadi lebih kuat. Melihat kedua pasukan mengalami peningkatan kekuatan yang mengejutkan, Ye Chang Kiong dan jenderal lainnya sangat bersemangat. Hanya setelah mengolah badan kedaulatan barulah para prajurit benar-benar memahami kekuatan badan kedaulatan. Pelatihan setengah bulan sebelumnya sepenuhnya untuk membangun fondasi. Badan kedaulatan bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan santai. Bahkan dasar-dasarnya pun membutuhkan tubuh yang sangat kuat. Apalagi proses budidayanya juga sangat sulit. Pada saat ini, para prajurit akhirnya menyadari bahwa untuk membantu mereka meningkatkan kultifasi mereka, Feng Wu Chen telah menggunakan metode yang menindas. Dia rela menimbulkan permusuhan dengan para prajurit hanya untuk memaksa mereka berlatih. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan banyak upaya, menyebabkan para prajurit menjadi sangat tersentuh. Para prajurit sangat berterima kasih. Besarnya kebencian yang mereka miliki terhadap Feng Wu Chen sebelumnya sama besarnya dengan rasa terima kasih mereka terhadap Feng Wu Chen sekarang. Memikirkan kembali berbagai jenis kebencian dan kemarahan yang mereka miliki terhadap Feng Wu Chen sebelumnya, para prajurit merasa sangat tidak nyaman di hati mereka. Dapat dikatakan bahwa seekor anjing yang menggigit Ludong Bin tidak mengenali kebaikan orang lain. 62. Feng Wu Chen mengayunkan pedangnya turun dari puncak gunung dan melihat para prajurit dengan hormat berbaris rapi untuk menyambutnya. Kemarahan di wajah mereka telah digantikan sepenuhnya oleh rasa hormat. Saat Feng Wu Chen mendarat, semua prajurit berlutut dan berteriak dengan hormat, Terima kasih, Tuan Feng, karena telah memenuhi keinginan kami. Suara mereka yang nyaring dan jelas bergema di seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang gema bertahan di pegunungan dan tidak menyebar dalam waktu yang lama. Rasa hormat para prajurit datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ini sangat menyentuh hati Feng Wu Chen. Perasaan menerima imbalan setelah berusaha membuatnya merasa sangat aneh. Tuan Feng, kami telah berbuat salah padamu. Tuan Feng memperlakukan kami dengan tulus, tapi kami. Tuan Feng berusaha keras dan dengan sepenuh hati membantu kami meningkatkan kekuatan kami, tetapi kami tidak tahu apa yang baik bagi kami. Kami bersedia menerima hukuman Tuan Feng. Alasan mengapa kami dapat mengalami perubahan hari ini adalah karena Tuan Feng. Anda adalah orang tua kedua kami. Kami akan mengingat kebaikan Tuan Feng kepada kami selamanya. Para prajurit dengan tulus meminta maaf. Setiap kalimat berasal dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mata prajurit berdarah besi itu berkaca-kaca. Bangkitlah, kalian semua, kata Feng Wu Chen dengan suara tercekat. Meski baru sebulan mengenal mereka, namun mereka telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada dirinya. Mungkin karena kebencian dan kemarahan para prajurit di awal, serta semangat para prajurit untuk menanggung kesulitan, hati Feng Wu Chen tersentuh. Dari keraguan para prajurit di awal hingga perlakuan tulus para prajurit pada akhirnya, Feng Wu Chen sangat tersentuh. Tolong hukum kami, Tuan Feng. Para prajurit berteriak. Semangat dan kekuatan para pria berdarah panas serta keberanian memikul tanggung jawab sepenuhnya tercermin dalam tubuh para prajurit. Bagus. Feng Wu Chen berteriak, Semua prajurit, dengarkan. Anda dihukum memetik seratus batang tanaman obat dalam waktu satu jam. Ya, para prajurit berteriak dengan hormat. Segera setelah itu, lebih dari lima ratus orang bergegas ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa saat, mereka sudah menghilang tanpa jejak. Setelah tentara memasuki gunung, Ye Chang Kiong menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih kepada Feng Wu Chen. Sikapnya sangat hormat. Terima kasih banyak kepada Feng Master karena telah mengasuh kami. Kamu terlalu sopan, Jenderal Agung. Feng Wu Chen tersenyum dengan tenang. Ini semua berkat Feng Master bahwa para prajurit telah meningkat pesat. Kekuatan soverein fisik sungguh mengejutkan. Ling Zantian melanjutkan. Feng Wu Chen berkata, Fisik berdaulat hanyalah metode kultivasi tambahan. Alasan mengapa mereka dapat meningkat pesat sepenuhnya terkait dengan fisik mereka. Pada titik ini, Feng Wu Chen memandang Ye Chang Kiong dan berkata, Jenderal Agung, misi saya telah selesai. Sudah waktunya saya meninggalkan ibu kota. Apakah Tuan Feng akan pergi secepat ini? Penasihat Kekaisaran dan Pangeran belum kembali. Para prajurit juga belum kembali. Jenderal Agung bertanya dengan heran. Semua hal baik harus berakhir. Daftar 10 orang yang saya pilih ada di sini. Jika mereka bersedia, biarkan mereka datang ke Yunzu untuk mencari saya. Kita akan bertemu lagi. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan menangkupkan tinjunya. Dia berbalik dan meninggalkan barak. Jika dia menunggu Yang Tian Xian, Si Tu Zhen Tian, dan para prajurit kembali, Feng Wu Chen tidak akan bisa pergi begitu saja. Tinggal di barak selama sebulan, memurnikan senjata, memurnikan pil, dan membimbing kedua tetua, telah menunda waktu kultivasi Feng Wu Chen. Ketika tentara kembali dan mengetahui bahwa Feng Wu Chen telah pergi, mereka semua sangat kecewa. Mata mereka dipenuhi kengganan untuk berpisah dengan Feng Wu Chen, menyesali karena mereka tidak memperlakukan Feng Wu Chen dengan baik sejak awal. Mereka menyesal karena terlambat mengetahuinya. Tuan Feng telah memilih 10 orang di antara Anda. Jika Anda bersedia, Anda dapat meninggalkan barak dan mengikuti Tuan Feng. Ye Chang Kiong menghela nafas. Dia secara alami dapat melihat bahwa para prajurit enggan berpisah dengan Feng Wu Chen. Leng Muceng, Kaisar Merah, Ye Chang Kiong membacakan nama 10 prajurit dalam satu tarikan nafas. Akhirnya, dia berkata, Tuan Feng seharusnya masih berada di ibu kota. Jika kalian bersepuluh bersedia, silakan. Jika Anda tidak dapat menemukannya di ibu kota, pergilah ke Yunsu. Leng Muceng dan 10 orang lainnya saling memandang. Kemudian, dengan Leng Muceng sebagai pemimpinnya, mereka terlebih dahulu membungkuk dalam-dalam kepada para jenderal Ye Chang Kiong. Kemudian, mereka delapan segera meninggalkan barak. Hanya dua orang yang tidak memutuskan untuk meninggalkan barak. Kenapa kamu tidak pergi? Ye Chang Kiong bertanya sambil melihat kedua tentara yang tertinggal. Kami bersumpah akan mengikuti jenderal besar sampai mati. Kedua tentara itu berkata serempak. Mendesah. Ye Chang Kiong menghela nafas pelan. Melapor ke jenderal besar. Pengajar kekaisaran dan pangeran telah kembali. Seorang jenderal dengan cepat berlari untuk melapor. Yang Tian Xian dan Situzentian datang dengan penuh semangat. Namun, ketika mereka sampai di barak, Feng Wu Chen sudah pergi. Apa? Tuan pergi. Situzentian berseru kaget. Menguasai. Semua prajurit tercengang. Situzentian sebenarnya disebut Master Feng Wu Chen. Para prajurit tercengang. Kapan Situzentian mengakui Feng Wu Chen sebagai tuannya? Kita masih terlambat. Yang Tian Xian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pengajar kerajaan? Ada apa? Ye Chang Kiong bertanya. Kaisar baru saja mengeluarkan perintah untuk menganugerahkan Feng Master sebagai jenderal besar kekaisaran. Dia secara pribadi akan memimpin tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Sementara Anda, jenderal besar, akan menjadi panglima tertinggi dan bertanggung jawab atas seluruh pasukan kekaisaran. Perintah tersebut telah diturunkan dan pejabat kekaisaran sudah mengetahui masalah ini. Yang Tian Xian tersenyum pahit. Pada akhirnya, dia masih terlambat selangkah. Jenderal hebat. Semua orang yang hadir kembali terkejut dan mata mereka terbuka lebar. Ye Chang Kiong tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Pengajar kekaisaran, saya dapat melihat bahwa Guru Feng bukanlah orang biasa. Kerajaan kita tidak dapat mempertahankannya. Sejak dia membuka mulut untuk meminta teman-teman, aku sudah memikirkan hal ini. Sayang sekali, para pejabat itu akan kecewa. Yang Tian Xian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak kecewa? Yang Tian Xian bahkan belum mengakui Feng Wuchen sebagai tuannya. Begitu Feng Wuchen pergi, siapa yang tahu kapan mereka bisa bertemu dengannya lagi? Karena kaisar telah memberikan perintah, posisi jenderal besar tidak lain adalah milik Feng Master. Apakah Feng Master ada di kekaisaran atau tidak, dia tetaplah jenderal besar. Yang Tian Xian melanjutkan, meskipun dia belum mengakui Feng Wuchen sebagai tuannya, di dalam hatinya, dia sudah menganggap Feng Wuchen sebagai tuannya. Imperial Preceptor, Feng Master baru saja pergi setengah jam yang lalu. Haruskah kita mengejarnya? Ling Zantian bertanya. Yang Tian Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Tuan Feng bisa terbang dengan pedangnya. Dia mungkin sudah meninggalkan kekaisaran. Setelah meninggalkan kam militer, Feng Wuchen telah kembali ke kota Flying Cloud City yang ramai. Hal pertama yang dia lakukan saat tiba di Flying Cloud City adalah mengisi perutnya. Setelah itu, dia berencana meninggalkan kekaisaran dan menuju ke wilayah Cloud. Kekaisaran dipenuhi oleh kerabat kaisar. Ada terlalu banyak pejabat tinggi di kekaisaran. Feng Wuchen tidak ada hubungannya dengan mereka. Feng Wuchen juga tidak berencana untuk tinggal di kekaisaran. Tentu saja, bukan karena Feng Wuchen takut, tetapi dia tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah, agar tidak mempengaruhi kultifasinya. Feng Wuchen tidak tahu tentang penganugerahan gelar kaisar, dia juga tidak tahu bahwa Leng Muceng dan yang lainnya telah meninggalkan kam militer untuk mencarinya. Feng Wuchen memasuki sebuah restoran bernama Menara Tianxian. Menara Tianxian cukup terkenal di Flying Cloud City, karena penyanyi Menara Tianxian sangat cantik. Yang terpenting, penjaga toko Menara Tianxian adalah seorang wanita muda dan cantik. Sebagian besar pria romantis datang untuknya, dan banyak pejabat tinggi juga sama. Restoran itu sangat ramai. Di panggung tengah, para penyanyi menari dengan indah. Semuanya pandai menyanyi dan menari, dan sangat menggoda. Tatapan para pria tertuju pada mereka. Banyak dari mereka yang menelan ludah dan menggosok tangan, seolah-olah akan berubah menjadi binatang buas. Feng Wuchen hanya melihat sekilas, lalu naik ke lantai dua. Bukan karena Feng Wuchen tidak suka melihatnya, tapi meja di sebelah pagar di lantai dua lebih nyaman. Namun, yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah tidak ada seorang pun yang duduk di kursi sebaik itu. Saat Feng Wuchen merasa aneh, dia memperhatikan banyak tatapan heran yang menatapnya. Apakah ada yang salah dengan meja ini? Feng Wuchen diam-diam bingung. Dia merasa ada yang salah dengan tatapan orang-orang ini. Penjaga toko restoran juga melihat Feng Wuchen. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat berjalan ke lantai dua. Harus dikatakan bahwa penjaga toko wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan congsam merah menyala, dan dia sangat menggerahkan. Lekuk tubuhnya melengkung, dan setiap gerakannya sangat menggoda. Dia hanyalah seorang peri. Melihat penjaga toko wanita muncul, banyak orang menunjukkan ekspresi Sadenfrude. Hal ini membuat Feng Wuchen semakin bingung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu cukup tampan. Adikku, apakah ini pertama kalinya kamu berada di menara Tianxian? Penjaga toko wanita itu bertanya dengan lembut. Suaranya yang merdu membuat hati para pria yang hadir berdebar-debar. Penjaga toko wanita itu sangat menawan. Feng Wuchen juga melihat kedua kali, lalu menganggup dan bertanya, ada apa? Karena ini pertama kalinya kamu ke sini, izinkan aku mengingatkanmu. Kamu sebaiknya mengganti tempat dudukmu untuk menghindari masalah, kata penjaga toko wanita itu dengan lembut. Adik, ini kursi Tuan Mudawang. Tidak ada yang berani duduk di sana, kata seorang pria parubaya. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Baru sekarang dia mengerti mengapa tidak ada yang duduk di kursi ini. Ternyata itu dicadangkan oleh orang besar. Saat Feng Wuchen hendak mengganti mejanya, sebuah suara dingin dan menusuk terdengar. Siapa yang berani duduk di kursiku? Tuan Mudawang ada di sini. Wajah orang-orang di restoran itu tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Penjaga toko wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Adik, kamu sendirian. Saya tidak dapat membantumu. Seorang pria berusia awal tiga puluhan yang mengenakan brokat putih naik ke lantai dua. Di belakangnya ada enam penjaga. Pria yang memimpin adalah Tuan Mudawang, Wang He. Tuan Mudawang, Anda akhirnya sampai di sini. Penjaga toko wanita itu naik untuk menerimanya dengan senyuman menawan. Ayo, kecantikan kecilku, aku sangat merindukanmu. Wang He dengan cemas memeluk pinggang ramping pemilik toko wanita itu, tidak bermoral dan tidak bermoral. Dia tidak peduli jika ada orang yang hadir. Penjaga toko wanita itu dengan cepat melepaskan diri. Dia memutar matanya ke arah Wang He dan mencibir, kamu keras kepala sekali. Tuan Muda, bagaimana kita harus menghadapi bocah ini? Seorang penjaga menghentikan Feng Wu Chen dan bertanya pada Wang He dengan hormat. Tuan Mudawang, dia hanyalah anak nakal. Mengapa repot-repot dengannya? Penjaga toko wanita itu dengan cepat berkata, dia juga ingin membela Feng Wu Chen. Bahkan jika si cantik kecil angkat bicara hari ini, aku tidak akan mengizinkannya. Kalau tidak, jika seseorang berani duduk di sini hari ini, akan ada seseorang yang tidak menatapku besok. Wang He menggelengkan kepalanya dan menatap Feng Wu Chen dengan tajam. Dia berteriak dengan dingin, bunuh dia. Penjaga toko wanita itu memandang Feng Wu Chen tanpa daya. Dia tidak berani ikut campur. Terlebih lagi, dia dan Feng Wu Chen hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Tidak perlu mengorbankan nyawanya demi seorang pemuda yang tidak dikenalnya. 63. Melirik Feng Wu Chen dan melihat dinginnya mata Feng Wu Chen, Wang He berkeringat dingin. Tatapan yang dingin sekali, Wang dia berpikir dalam hati. Pemilik perempuan itu juga terkejut ketika sedikit rasa takut muncul di hatinya. Bunuh dia, Wang dia berteriak dengan marah. Tatapan Feng Wu Chen membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Setelah menerima perintah, penjaga yang memblokir Feng Wu Chen menyerang tanpa ragu-ragu. Telapak tangannya mengepal dan dengan kejam menusuk dada Feng Wu Chen. Itu adalah tindakan yang kejam. Mata dingin Feng Wu Chen tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang dingin. Saat penjaga itu menyerang, dia melancarkan pukulan dengan kecepatan lebih cepat. Bang! Of! Pukulan itu mendarat di dada penjaga itu. Dengan suara keras, kekuatan kekerasan membuat penjaga itu terbang keluar dari restoran. Dia memuntahkan setegup darah dan terbang keluar dari restoran. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Hai! Seniman bela diri transformasi asal tingkat keempat terluka para oleh satu pukulan dari seorang pemuda. Semua orang di restoran terkejut saat mereka memandang Feng Wu Chen dengan ketakutan. Mereka benar-benar tidak menyangka Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Bocah busuk! Anda memiliki beberapa keterampilan. Wajah Wang He menjadi gelap. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong di hadapannya. Kelima penjaga menyerang pada saat bersamaan. Orang-orang di lantai dua semuanya melarikan diri. Orang-orang di lantai satu pun bergegas keluar restoran, takut mendapat masalah. Bang-bang-bang! Menghadapi serangan sengit dari lima penjaga, Feng Wu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Satu lawan lima, serangkaian ledakan terdengar di restoran. Kekuatan dahsyat menyebar seperti badai. Kelima penjaga itu tidak lemah. Mereka ada di sekitar artis bela diri transformasi asal tingkat kelima. Tetapi meski mereka berlima bekerja sama, mereka masih tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen dalam waktu singkat. Feng Wu Chen menggunakan bayangan Dewa Naga dan mengandalkan kecepatannya yang menakutkan untuk melawan. Dia dengan terampil dan anehnya menghindari serangan kejam dari lima penjaga. Siapa bocah ini? Dia hanya berada di tahap transformasi asal tingkat ketiga, namun dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saya khawatir dia sudah berada di tahap transformasi asal tingkat ke-6. Wang He mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Ekspresinya berubah serius. Wang He tidak hanya melihat bahwa Feng Wu Chen tidak sederhana, tetapi penjaga toko wanita juga melihatnya. Saat ini, dia menatap Feng Wu Chen dengan ekspresi tercengang. Seorang pemuda sebenarnya mampu melawan lima ahli realem transformasi yang kuat tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Seberapa kuat dia? Bang Bang Bang. Of. Serangan Feng Wu Chen semakin cepat, dan kekuatannya semakin kuat. Sosoknya yang seperti hantu melintas di udara dan menghancurkan para penjaga satu per satu. Satu demi satu, para penjaga dikirim terbang sambil batuk darah. Hanya dalam beberapa menit, kelima penjaga tersebut terluka parah, dan kondisi restoran berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bang. Uh. Feng Wu Chen dengan kejam menginjak punggung seorang penjaga. Dengan suara keras yang teredam, penjaga itu sekali lagi memuntahkan darah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Metode Feng Wu Chen sama kejam dan tanpa ampunnya. Menatap dingin Wang He yang murung, Feng Wu Chen dengan dingin berkata, Pertama, saya tidak tahu ini adalah posisi Anda. Penjaga toko mengingatkan saya dan saya tidak mengambilnya sendiri. Kedua, saya tidak punya permusuhan dengan Anda. Anda ingin membunuhku karena aku duduk di posisi ini. Ketiga, selain menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain, apalagi yang bisa kamu lakukan. Mendengar kata-kata arogan Feng Wu Chen, penjaga toko wanita itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia diam-diam mengutuk Feng Wu Chen karena lelah hidup. Feng Wu Chen tidak mengetahui identitas Wang He, tetapi bagaimana mungkin penjaga toko wanita tidak mengetahuinya. Jika dia tidak takut dengan identitas Wang He, bagaimana dia bisa membiarkan Wang He memanfaatkannya di depan begitu banyak orang. Si cantik kecil, kamu mundur dulu. Wang dia perlahan berdiri, niat membunuh yang mengerikan menyebar saat dia memberi isyarat kepada penjaga toko wanita untuk mundur. Kata-kata Feng Wu Chen jelas membuat marah Wang He. Kekuatan Wang He tidak lemah. Dengan budidaya di alam transformasi asal tingkat ke-6, kekuatannya bahkan lebih kuat dari para penjaga itu. Bocah busuk, di Soaring Cloud City, tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar di depanku. Tahukah kamu konsekuensi membuatku marah? Wang dia dengan dingin bertanya. Matanya menyipit saat niat membunuhnya meroket. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah saat dia dengan dingin berkata, kalau begitu, beri tahu aku. Bang! Wang He dengan keras membanting telapak tangannya ke tepi meja. Dengan suara keras yang teredam, meja bundar itu terbang menuju Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, Wang He tiba-tiba menginjak tanah dan dengan ganas menyerang ke depan, membuat lubang di lantai kayu. Feng Wu Chen dengan cepat mengedarkan kekuatan dewa naga miliknya. Dengan lambayan tangannya, api langsung menyala di lengannya. Meja bundar yang terbang ke arahnya terbelah menjadi dua. Dia kemudian mengepalkan tangannya dan menghadapi serangan Wang He. Bang! Kedua tinju yang sangat ganas itu bertabrakan. Kekuatan yang sangat kuat menyapu ke segala arah, mengguncang restoran hingga debu berjatuhan. Seperti yang diharapkan, kekuatan bocah busuk ini telah mencapai alam transformasi asal tingkat ke-6. Sulit dipercaya, Wang He mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan berani percaya bahwa seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-3 dapat melawan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-6. Karena itu mustahil. Tapi itu terjadi tepat di depan matanya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia begitu kuat? Pemilik wanita yang bersembunyi di balik pilar restoran terkejut. Baginya, Feng Wuchen hanyalah monster. Bang, bang, bang. Di dalam restoran, gelombang kekuatan tirani menyebar. Suara ledakan tidak berhenti. Terlihat jelas bahwa keduanya sedang bentrok sengit. Jika ini terus berlanjut, restoran tidak akan bisa bertahan. Restoran itu sudah penuh dengan orang. Wajah mereka dipenuhi kepanikan dan kegugupan. Mereka semua tahu bahwa yang bertarung di dalam adalah Wang He. Seorang seniman bela diri tingkat transformasi asal tingkat ke-3. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Wang He berteriak dengan marah saat serangannya menjadi lebih ganas. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Feng Wuchen dengan dingin berkata saat niat membunuh dinginnya menjadi lebih berat. Huff! Anda sedang mendekati kematian. Wang He mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak saat kecepatannya langsung berlipat ganda. Tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia bergerak cepat. Menghadapi seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-6, Feng Wuchen tidak berani menahan diri. Dia harus berusaha sekuat tenaga, atau orang yang mati adalah dia. Feng Wuchen tidak peduli dengan identitas Wang He. Karena dia ingin membunuh Feng Wuchen, Feng Wuchen tidak mau menunjukkan belas kasihan. Keterampilan bela diri peringkat kuning bermutu tinggi. Langkah badai, Wang He berteriak sambil mengeksekusi skill gerakannya. Pertempuran sengit dimulai lagi. Itu adalah tabrakan langsung lainnya. Kekuatan kekerasan menyebar dengan liar. Awalnya, Wang He masih mampu melawan. Namun seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa kekuatan fisik Feng Wuchen sangat menakutkan. Di bawah benturan langsung, tangan dan kakinya mulai merasakan sakit yang menusuk. Bang! Wang He secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Feng Wuchen menindak lanjutinya dengan pukulan terakhir yang mendarat di dada Wang He. Wang He terdorong mundur beberapa meter dan menabrak pagar di lantai dua, jatuh ke lantai pertama. Tuan muda Wang, pemilik perempuan itu panik. Apakah bocah busuk ini monster? Wajah Wang He berubah seram. Dengan kekuatan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-6, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-3. Bagi Wang He, ini hanyalah sebuah penghinaan. Masih agak berat untuk berurusan dengan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-6. Saya harus menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menang. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Wang He bangkit dan menatap Feng Wuchen dengan wajah seram. Yuan sejati di tubuhnya diedarkan secara gila-gilaan. Tangannya membentuk segel yang memancarkan cahaya biru. Dia berteriak dengan marah, keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah. Cakar 9 meter. Telapak tangan kanan Wang He melengkung menjadi bentuk cakar, tiba-tiba menonjol. Cakar energi biru sepanjang satu zang ditembakkan, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, termasuk meja, kursi, tangga, dan sebagainya. Telapak tangan kemarahan surga lapis ketiga. Feng Wuchen berteriak. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya kemasan. Dengan pukulan telapak tangan, cetakan telapak tangan emas seukuran telapak tangan meluncur ke bawah. Gemuruh. Weng-weng. Saat dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, terjadi ledakan keras. Kekuatan kekerasan membuat Wang He terbang, menciptakan lubang besar di restoran. Serpihan kayu memenuhi udara. Feng Wuchen juga terdorong mundur beberapa meter oleh kekuatan kekerasan. Wajahnya pucat. Melihat seseorang terbang keluar dari restoran, kerumunan di luar berhamburan ketakutan. Tidak ada yang berani tinggal. Tuan Muda Wang dikalahkan. Pemuda itu terlalu menakutkan. Bahkan Tuan Muda Wang tidak bisa mengalahkannya. Bocah itu hanya berada di alam transformasi asal tingkat ketiga. Tuan Muda Wang bahkan tidak bisa mengalahkannya di alam transformasi asal tingkat ke-6. Kerumunan orang terkejut. Bahkan beberapa seniman bela diri alam transformasi asal tidak dapat mempercayainya. Di jalan, Wang He bangun. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia jelas terluka, tapi itu tidak mempengaruhi kekuatan bertarungnya. Feng Wuchen perlahan keluar dari restoran yang hancur. Dia tidak terluka sama sekali, tapi wajahnya sedikit pucat. Bocah busuk. Anda adalah orang pertama di Flying Cloud City yang mampu memaksa saya sejauh ini. Wang He berkata dengan kejam sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan penuh niat membunuh. Wang He mengulurkan tangan dan meraih. Sebuah kapak besar muncul dari udara tipis. Itu adalah artefak tingkat rendah. Dengan keluarnya artefak, aura Wang He meningkat beberapa kali lipat. Makan kapaku. Wang dia berteriak dengan marah. Dia menginjak tanah dan melompat tinggi ke udara. Kapak hitam besar itu dipadatkan dengan energi asal sejati yang sangat kuat. Siu. Wang He mengayunkan kapak besar itu dengan kedua tangannya. Dengan ledakan keras, kapak energi biru menebas dengan keras. Seni pedang ilusi. Penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Pedang api merah muncul dan menyala dengan api hijau yang aneh. Dengan teriakan dari Feng Wuchen, pedang api merah tersapu. Siu. Pedang api hijau berbentuk bulan sabit menembus udara seperti pisau panas menembus mentega. Cahaya pedang itu sangat ganas, menggambar pelangi hijau. Merasakan aura kekerasan dari cahaya pedang, wajah Wang He berubah drastis. Gemuruh. Uh war. Kedua kekuatan itu bertabrakan sekali lagi dan meledak dengan ledakan keras. Wang He langsung muntah darah. Sosoknya terbang keluar dan menabrak dinding sebuah bangunan. Ini tidak mungkin. Bahkan teknik bela diri tingkat mistik tidak bisa mengalahkannya. Wang He sangat khawatir di dalam hatinya. Teknik bela diri tingkat mistik yang sangat diabanggakan benar-benar runtuh dalam satu pukulan di depan Feng Wuchen. Pedang milik Feng Wuchen ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Wang He tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Tapi pedang Feng Wuchen ini praktis menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, ingin melukai Wang He tidak akan mudah. Kerumunan di sekitar jalan terdiam. Semua orang memandang Wang He yang terluka dengan bingung. Kekuatan Wang He sangat kejam. Mengandalkan teknik bela diri peringkat mistik, dia tidak memiliki tandingan di antara rekan-rekannya di Soaring Cloud City. Tapi Wang He yang sangat kuat itulah yang kini dikalahkan di tangan seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Karena masalah kecil, kamu ingin membunuhku. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Feng Wuchen berkata dengan dingin dan berjalan selangkah demi selangkah. Aku tidak punya permusuhan denganmu, tapi kamu ingin membunuhku. Untuk masalah sebesar ini, tidak berlebihan bagiku untuk membunuhmu, kan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Pedang api merah di tangannya diletakkan di depan dada Wang He yang terluka parah. 64. Ayah Wang He, Wang Zhongxian, adalah pejabat tingkat kelima Kekaisaran. Keluarga Wang memiliki status tertinggi di Flying Cloud City. Semua pejabat di bawah peringkat kelima memandang keluarga Wang sebagai pemimpin mereka. Jelas sekali bahwa Wang He memiliki latar belakang yang kuat. Dia adalah tuan muda nomor satu di Flying Cloud City. Di Flying Cloud City, dan bahkan kota-kota di sekitar Flying Cloud City, tidak ada yang berani bersikap kurang ajar terhadap Wang He. Bahkan pejabat pangkat empat harus menunjukkan rasa hormat kepadanya karena ayahnya adalah pejabat pangkat lima. Wang Zhongxian terkenal karena melindungi rakyatnya sendiri. Meskipun dia terlihat baik di permukaan, dia sangat licik dan kejam. Wang He memiliki latar belakang yang kuat. Jika Feng Wuchen membunuhnya, kota awan terbang akan berada dalam kekacauan. Anak nakal, siapa kamu? Wang He menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan bertanya. Bahkan jika pedang api merah diarahkan ke dadanya, dia tidak takut sama sekali. Keluarga Feng kota Tianzu yang tak tertandingi. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Sangat baik, aku akan membunuh seluruh keluarga Fengmu. Wang dia berteriak dengan keras. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, pedang api merah di tangan Feng Wuchen perlahan menembus dada Wang He. Darah mengalir keluar dan mewarnai pakaian Wang He menjadi merah. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin. Segera setelah itu, aura agung menyebar. Siyu. Cahaya ungu melesat ke arah Feng Wuchen dengan ledakan sonic. Kecepatannya sangat mengejutkan. Alam transformasi asal tingkat ke delapan. Ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Dia segera menginjak tanah dan mundur dengan cepat, menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Feng Wuchen telah menggunakan seluruh kekuatannya saat bertarung melawan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke enam. Menghadapi ahli bela diri tingkat transformasi asal tingkat ke delapan, dia bukanlah tandingannya sama sekali. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Orang yang datang adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap. Orang yang datang adalah kepala penjaga keluarga Wang, Zhao Fei. Jelas sekali seseorang telah pergi ke keluarga Wang untuk melapor. Begitu Zhao Fei tiba, sekelompok besar tentara kekaisaran bergegas dan menutup jalan. Tidak ada yang diizinkan pergi. Semua orang berjongkok di tanah dan tidak ada yang berani bergerak. Wajah Wang He sangat muram, dan dagingnya terus bergerak-gerak. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, bunuh dia. Zhao Fei melirik Feng Wuchen dengan keterkejutan di hatinya. Sulit bagi Zhao Fei untuk percaya bahwa Feng Wuchen, yang berada di alam transformasi asal tingkat ke-6, tidak dapat mengalahkan pemuda alam transformasi asal tingkat ke-3. Zhao Fei tidak merasa Wang He lemah. Sebaliknya, dia merasa Feng Wuchen terlalu kuat. Sekilas saja, Zhao Fei bergegas. Dia mengaktifkan Zhen Yuan di tubuhnya, dan kekuatan tirani meledak. Dengan kekuatan Zhao Fei, baik kekuatan atau kecepatan, dia berada di atas Feng Wuchen. Telapak Tangan Kemarahan Surga Ketiga Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan Dewa Naga dengan sekuat tenaga, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Dengan teriakan nyaring, Feng Wuchen menyerang tiga kali berturut-turut. Jejak telapak tangan emas tirani menerobos udara. Ketiga telapak tangan saling tumpang tindih dan kekuatannya meningkat pesat. Keterampilan bela diri peringkat mendalam. Itu sangat kuat. Dengan kekuatan sebesar itu, tak heran ia mampu mengalahkan Tuan Muda. Bocah ini memang tidak sederhana. Zhao Fei terkejut, tapi dia tidak merasa takut. Keterampilan bela diri peringkat kuning kelas menengah. Telapak berlian. Zhao Fei bergegas dan mengumpulkan kekuatan tirani di telapak tangan kanannya. Dengan teriakan nyaring, dia menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Of! Harus diakui bahwa kekuatan Zhao Fei sangat kejam. Saat telapak tangannya mendarat dicetakan telapak tangan, dengan mudahnya menghancurkan cetakan telapak tangan Feng Wuchen. Dampaknya bahkan menyebabkan Feng Wuchen mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya meluncur di sepanjang jalan sejauh enam hingga tujuh meter. Pedang api merah menusuk ke tanah, nyaris tidak menopang Feng Wuchen. Menghadapi ahli alam transformasi asal tingkat delapan, sudah sangat bagus bahwa Feng Wuchen masih berdiri. Dia sebenarnya bisa menahan 70 persen kekuatanku. Zhao Fei terkejut lagi. Dia mulai penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Seorang pemuda berusia enam belas hingga tujuh belas tahun tidak hanya memiliki kekuatan tirani, tetapi juga memiliki daya tahan yang kuat. Siapapun pasti penasaran. Feng Wuchen dengan cepat mengeluarkan pil pengisian ki penumbuh tulang dan pil azure yang mendalam dan menelannya. Semakin kritis situasinya, semakin efektif pil tersebut. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat delapan, selama dia memiliki sejumlah yuan sejati dan pulih dari luka-lukanya, Feng Wuchen yakin dia bisa melarikan diri. Namun, jalan-jalan di sekitarnya dikelilingi oleh sejumlah besar tentara. Feng Wuchen mungkin tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, Wang He mengambil pisau dari salah satu tentara dan berjalan selangkah demi selangkah dengan senyuman kejam di wajahnya. Anak nakal, sebelum kamu membunuhku, kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Wang dia berkata dengan dingin. Dia berencana membunuh Feng Wuchen dengan tangannya sendiri. Mendengar ini, Feng Wuchen yang tanpa ekspresi berkata dengan dingin, mungkin bukan itu masalahnya. Mata dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak ada yang berani menatap lurus ke arahnya. Huff! Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Wang He mencibir dengan nada menghina. Dia perlahan berjalan di depan Feng Wuchen dan mengangkat pisau di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia menebas kepala Feng Wuchen. Pada saat ini, atribut S yang sangat kejam, Yuan sejati, meledak dari tubuh Feng Wuchen. S menembus udara dan udara dingin menyebar dengan liar. Tuan muda, hati-hati. Ekspresi Zhao Fei berubah. Dia meraih Wang He dan segera mundur. Zhao Fei tidak takut, tetapi Wang He yang terluka parah tidak dapat menahan udara dingin yang kejam. Ketika Zhao Fei mundur bersama Wang He, Feng Wuchen sudah bergegas keseberang jalan dengan pedang api merah di tangannya. Dia berencana untuk membunuh jalan keluarnya. Bunuh dia! Jangan biarkan dia kabur! Wang dia berteriak dengan marah. Para prajurit yang menghalangi jalan semuanya bergegas maju. Tidak ada yang berani melanggar perintah. Set-set! Ci-ci-ci! Feng Wuchen mengayunkan pedang api merah. Lusinan pedang estirani ditembakkan. Seperti badai jarum, mereka tanpa ampun menembus para prajurit. Ceritan menyedihkan terdengar terus-menerus. Feng Wuchen adalah orang yang tegas dan tanpa ampun. Kemanapun pedang api merah lewat, para prajurit jatuh ke dalam genangan darah. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menghentikan Feng Wuchen. Wajah Feng Wuchen dingin dan tanpa ekspresi. Dia seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Caranya yang ganas membuat takut orang-orang di jalan hingga wajah mereka menjadi pucat. Ekspresi Zhao Fei sangat suram. Di bawah raungan marah Wang He, dia bergegas maju lagi. Semuanya mundur. Zhao Fei berteriak. Feng Wuchen telah menyadari Zhao Fei bergegas maju. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang emas tirani ditembakkan. Pada saat yang sama, Feng Wuchen bergegas menuju gerbang kota. Setiap tentara yang mencoba menghentikannya dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Hentikan dia, Zhao Fei. Kejar dia, Wang Hem Raung. Sayangnya, bagaimana para prajurit itu bisa menandingi Feng Wuchen? Menghindari cahaya pedang, Zhao Fei mendesak esensi sejatinya dan mengejarnya. Feng Wuchen membunuh para prajurit itu dengan darah dingin sambil mengeluarkan pil azure yang mendalam. Dia berencana untuk melarikan diri dari gerbang kota dan menggunakan SWOT Kinesis Flight untuk melarikan diri. Namun, yang tidak disangka Feng Wuchen adalah gerbang kota juga diblokir oleh sekelompok besar tentara. Wang Manshen telah mengirimkan setidaknya beberapa ratus tentara kali ini. Wajah Feng Wuchen tenggelam. Tidak ada jalan keluar. Masih banyak tentara yang mengejarnya. Waktu tidak memungkinkan Feng Wuchen untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus melarikan diri sebelum Zhao Fei menyusul. Menyuntikkan esensi sejati ke dalam pedang api merah, Feng Wuchen berencana menggunakan penerbangan pedang kinesis. Namun saat ini, para prajurit di gerbang kota tiba-tiba diterbangkan oleh sekelompok orang. Mereka menerobos masuk dan memaksakan jalan keluar. Feng Wuchen melihat dengan cermat dan tertegun. Dia berkata dengan kaget, Leng Muceng. Kaisar Merah. Itu tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga. Banyak tentara yang tahu dari pakaian Leng Muceng. Para prajurit mundur satu demi satu. Para prajurit Istana Wang tidak berani berbenturan dengan tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga. Itu benar-benar tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga. Mengapa mereka ada di Flying Cloud City? Mengapa mereka melukai tentara Wang Mansion? Kerumunan di sekitarnya bingung dan terkejut. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga biasanya berada di barak. Mereka tidak akan muncul kecuali ada situasi khusus. Tuan Feng, apa kamu baik-baik saja? Kami terlambat. Kaisar Merah bertanya dengan hormat. Wajahnya sangat suram dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Niat membunuh dingin yang membuat hati seseorang bergetar adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh prajurit sejati kekaisaran. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu ada di sini? Feng Wuchen bertanya. Feng Master, kami tahu kamu pergi, jadi kami segera datang mencarimu. Kami mencari di beberapa kota sebelum menemukan Flying Cloud City. Kata Leng Muceng. Tuan Feng, apa yang terjadi? Orang lain bertanya. Wang Dia, ini adalah penjaga Wang Mansion. Mereka bukan tentara kekaisaran. Kaisar Merah melihat sosok Wang He dan ekspresinya menjadi suram. Muceng. Kembali dan segera lapor ke jenderal besar. Kaisar Merah berkata dengan suara rendah. Kaisar Merah dan yang lainnya mengetahui dengan jelas identitas Wang He. Bahkan jika mereka mendapat dukungan dari Ye Chang Kiong, mereka tidak berani menyinggung Wang He dengan mudah. Sekalipun mereka adalah tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga, mereka tetaplah prajurit tanpa jabatan resmi apapun. Namun, Kaisar Merah dan yang lainnya masih menjadi prajurit Ye Chang Kiong, jadi mereka tidak takut dengan istana Wang. Hanya saja mereka tidak mumpuni untuk ikut serta dalam urusan pejabat. Namun, Feng Wuchen adalah tamu terhormat yang diundang oleh Ye Chang Kiong. Dia adalah reinkarnasi dari tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga. Mereka pasti tidak akan berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mati. Leng Muceng tidak ragu-ragu dan segera kembali ke barang. Tak satupun penjaga Wang Manshen berani menghentikan mereka. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga. Melihat pakaian Kaisar Merah dan yang lainnya, Zhao Fei dan Wang He tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapakah Feng Wuchen? Mengapa tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga membantunya? Bocah busuk? Aku tidak menyangka tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga akan membantumu. Wang He berteriak marah dengan wajah muram. Tatapan tajam Wang He menyapu Kaisar Merah dan yang lainnya. Dia berteriak dengan dingin, bocah busuk ini ingin membunuhku. Kalian semua bersalah karena melindunginya. Bahkan jika Jenderal Besar datang, dia tidak akan bisa melindungimu. Demi Jenderal Agung, saya tidak akan bertengkar dengan Anda. Nyah. Wang dia. Tahukah kamu siapa dia? Kaisar Merah bertanya dengan dingin. Aku tidak peduli siapa dia. Jika dia ingin membunuhku, dia akan mati. Wang dia berteriak dengan marah. Dia adalah Feng Master yang diundang secara pribadi oleh Jenderal Besar dari Cloudstead. Dia adalah kepala instruktur tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga. Anda tidak menghormati Tuan Feng dan bahkan melukai Tuan Feng. Apakah kamu tidak takut Jenderal Besar akan menghukumu? Kaisar Merah berteriak dengan dingin. Dia sangat kuat. Tuan Feng. Ekspresi semua orang berubah. Feng Master siapa yang bisa menjadi artefak dengan satu pikiran? Zhao Fei sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Setelah dua bulan, ketenaran Feng Master telah menyebar ke seluruh kota ke Kaisaran. Situ Zentian, pemurni senjata kelas 4, dianugerahi gelar pangeran oleh Kaisar. Belum lagi Feng Wuchen adalah pemurni senjata legendaris kelas 5 yang bisa menjadi artefak dengan satu pikiran. 65. Tuan Muda, dia adalah guru Feng yang terkenal di Yunsu. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Zhao Fei berkata dengan suara rendah. Dia mulai panik. Wajah Wang He sangat jelek. Dia berkata dengan marah, bahkan jika kita tidak mampu menyinggung perasaannya, kita sudah menyinggung perasaannya. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, kita pasti akan mati. Wang He sangat jelas tentang status luar biasa dari seorang alkemis kelas 5. Begitu Feng Wuchen dibiarkan hidup, kediaman Wang pasti akan hancur. Seorang alkemis kelas 5 sangat menakutkan. Dia hanya perlu mengatakan sepatah kata pun dan banyak ahli akan datang untuk membunuh semua orang di kediaman Wang. Mendengar kata-kata Wang He, Zhao Fei langsung tercengang. Aku akan mengatakannya lagi. Mereka yang ingin membunuhku harus mati. Jika kamu berani ikut campur, aku akan membunuh kalian semua juga. Wang He berteriak dengan marah. Dia tampak seperti berusaha sekuat tenaga. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Kaisar Merah mendengus dan mengambil posisi bertarung. Bunuh dia. Wang He mengertakan gigi dan berteriak dengan marah. Dia memberi isyarat kepada penjaga kediaman Wang untuk menyerang. Namun, tidak ada satupun penjaga yang berani menyerang. Mengesampingkan fakta bahwa mereka takut dengan identitas Feng Wuchen sebagai Feng Master, identitas tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga saja sudah cukup untuk menakuti mereka. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga didukung oleh Jenderal Pertama Kekaisaran. Beraninya mereka menyinggung perasaan mereka. Zhao Fei juga tidak berani menyerang. Dia telah melukai Feng Wuchen dan menyinggung Feng Wuchen. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya lebih jauh. Zhao Fei sudah sangat menyesal. Dia bahkan lebih ketakutan lagi. Apa yang kamu tunggu? Menyerang. Wang dia berteriak dengan marah. Kaisar Merah berkata dengan dingin, siapapun yang berani menyerang akan mati. Meski begitu, tidak ada satupun penjaga yang berani menyerang. Mereka semua memandang Kaisar Merah dan yang lainnya dengan ketakutan. Dia. Dia sebenarnya adalah Feng Master. Penjaga toko wanita yang datang untuk menonton sangat terkejut. Meskipun ketenaran Feng Wuchen telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran, hanya sedikit orang yang pernah melihat barisan Feng Master. Tidak masuk akal, melihat tidak ada penjaga yang berani menyerang, Wang He sangat marah. Dia berteriak pada Zhao Fei, Zhao Fei. Cepat lakukan. Tuan muda, jika Anda tidak berhenti sekarang, saya khawatir kita tidak akan punya jalan keluar. Zhao Fei berkata dengan ngeri, wajahnya pucat karena ketakutan. Sampah. Wang He mengutup dan mengusir Zhao Fei. Ketika penguasa merah melihat bahwa para penjaga kediaman Wang tidak berani bergerak, dia kemudian bertanya kepada Feng Wuchen dengan hormat, Tuan Feng, bagaimana rencana Anda untuk menghadapi ini? Status Wang He tidaklah kecil. Alasan mengapa Kaisar Merah menanyakan hal ini adalah karena dia ingin tahu apa yang dipikirkan Feng Wuchen. Setelah meminum pil obat, luka dan intisari Feng Wuchen pulih secara signifikan. Dia berkata dengan dingin, mati. Wang He benar-benar membuat marah Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak peduli siapa Wang He. Dia harus mati hari ini. Meskipun penguasa merah telah menebak apa yang dipikirkan Feng Wuchen, dia masih sedikit khawatir. Ketika dia ingin membujuknya, dia langsung menghilangkan ide tersebut. Karena Kaisar Merah memikirkan seseorang, dan orang itu adalah Situ Zentian. Feng Wuchen adalah guru Situ Zentian. Tuan Pangeran Agung. Wang dia, kamu yang meminta. Kaisar Merah berteriak dengan dingin. Dia mengeluarkan pedang panjang bermutu tinggi dan hendak bergegas maju. Tuan Wang dan Tuan Wei ada di sini. Saat Kaisar Merah hendak bergerak, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari kerumunan. Tuan Wang, Kaisar Merah hanya bisa mengerutkan keningnya. Ayah ada di sini. Wang dia sangat gembira. Kerumunan mundur ke samping. Beberapa pria berusia lebih dari 50 tahun berjalan mendekat. Ada banyak penjaga yang mengikuti di belakang mereka. Pemimpinnya adalah Tuan Wang, Wang Zhongxian. Ayah Wang He. Para pejabat Flying Cloud City semuanya bergegas mendekat. Mereka baru saja kembali dari keluarga ke Kaisaran dan melihat sesuatu telah terjadi di kota. Itu sebabnya mereka buru-buru bergegas. Ayah, Anda akhirnya kembali. Wang He segera berlari. Dia, siapa yang menghajarmu seperti ini? Melihat Wang He terluka, wajah Wang Zhongxian menunduk dan bertanya. Wang He berkata dengan marah, Ayah, bocah busuk itu. Dia ingin membunuhku. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga semuanya membantunya. Tentara bendera hitam, kavaleri api bayangan surga, Wang Zhongxian mengerutkan kening dan mengalihkan pandangan lamanya. Benar saja, dia melihat tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surga. Berani sekali kamu. Jangan mengira hanya karena mendapat dukungan dari Jenderal Besar, Anda berani mengamuk lagi. Seorang pejabat segera berteriak pada Kaisar Merah dan yang lainnya. Melukai anakku, kamu sama sekali tidak memandangku. Biarpun Jenderal Agung datang hari ini, dia tidak akan bisa melindungimu. Wang Zhongxian berteriak dengan marah. Sebagai pejabat tingkat lima, ia mempunyai kedudukan dan wewenang yang tinggi. Bagaimana dia bisa membiarkan beberapa orang sembarangan bertindak dan berperilaku kejam? Mari kita lihat siapa yang berani. Kaisar Merah berteriak dengan marah. Aura Agung meledak. Niat membunuh berdarah besinya yang sedingin es sangat menakutkan. Saat kamu tiba, kamu sibuk melindungi milikmu sendiri. Apakah kamu tidak akan bertanya tentang penyebab masalah ini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Seorang pejabat berteriak dengan marah. Beraninya kamu melukai Tuan Muda Wang. Saya tidak peduli apa penyebabnya. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Hancurkan semuanya. Petugas itu kemudian berteriak dengan marah kepada para penjaga. Tuanku, tolong jangan lakukan itu. Zhao Fei berkata dengan tergesa-gesa. Dia adalah Tuan Feng, yang terkenal di Yunzu dan dapat mencapai apapun dengan satu pikiran. Anda tidak bisa membawanya pergi. Apa katamu? Dia adalah Tuan Feng. Mendengar ini, wajah beberapa pejabat, termasuk Wang Zhongxian, langsung berubah menjadi hijau. Mereka sangat kaku sehingga tidak bisa lebih kaku lagi. Tentu saja, mereka pernah mendengar tentang Feng Master sebelumnya. Jika sebelumnya, mereka mungkin hanya akan terkejut. Tapi sekarang berbeda. Sebagai pejabat kekaisaran, Wang Zhongxian dan yang lainnya baru saja kembali dari istana kekaisaran. Tentu saja, mereka sudah tahu perintah seperti apa yang diberikan kaisar. Melihat ekspresi kaku Wang Zhongxian dan pejabat lainnya serta ketakutan di mata mereka, Wang He bertanya dengan rasa ingin tahu, Oh, ayah, ada apa denganmu? Wang Zhongxian tidak berbicara. Pejabat lainnya juga tidak berbicara. Banyak penjaga Wang Mansion dan penduduk Flying Cloud City yang bingung. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Merah dan yang lainnya juga merasa bingung. Mungkinkah nama Feng Master menyebabkan mereka bertindak seperti ini? Mungkinkah mereka sudah mengetahui bahwa Feng Master adalah Master Situ Zentian? Mustahil. Hanya orang-orang di kam militer yang mengetahui hal ini. Tidak mungkin orang lain mengetahuinya. Situ Zentian juga tidak akan memberitahu siapapun. Tapi apa alasannya? Semua orang bingung. Ayah, katakan sesuatu. Wang He berkata dengan cemas dan mulai panik. Dari ketakutan di mata Wang Zhongxian dan yang lainnya, Wang He sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya Wang He dalam masalah besar kali ini. Kata penjaga toko wanita dengan ngeri. Wajah cantiknya sangat pucat. Mata indahnya menatap Feng Wuchen dengan ketakutan. Saat ini, Feng Wuchen memberinya perasaan bahwa dia adalah iblis pembunuh yang tidak bisa tersinggung. Selain itu, dia adalah orang hebat dengan latar belakang yang dalam. Dia jelas tidak sesederhana Feng Master. Ta, ta, ta. Tepat pada saat ini, terdengar suara tapak besi datang dari luar kota. Aura pembunuh sedingin es yang menyebabkan jiwa seseorang berhamburan datang dari luar kota. Auranya sangat mengerikan. Suara kuku besi yang familiar dan aura tentara yang familiar membuat semua orang di Flying Cloud City panik seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ini adalah suara kuku besi dari Kavaleri Api Bayangan Langit Kekaisaran. Tentara elit Kekaisaran ada di sini. Ini adalah suara kuku besi dari Kavaleri Api Bayangan Langit. Kavaleri Api Bayangan Langit Kekaisaran ada di sini. Semua orang di Flying Cloud City berseru. Mereka sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke arah pemuda di tengah. Mereka sudah tahu bahwa Kavaleri Api Bayangan Langit Kekaisaran ada di sini karena dia. Tentara bendera hitam juga ada di sini. Semua orang berseru lagi. Terkejut. Kejutan yang tiada taraf. Dua tentara elit Kekaisaran telah datang ke Flying Cloud City. Duke, Pangeran Agung, Jenderal Agung telah tiba, teriak seorang tentara. Salam untuk Adipati, Pangeran Agung, dan Jenderal Agung. Semua orang berteriak dengan hormat. Semua orang di kota itu berlutut, termasuk Wang Zhongxian dan pejabat lainnya. Mereka semua berlutut dengan hormat. Penjaga Istana Pangeran melemparkan senjata di tangan mereka ke tanah. Namun, hanya Feng Wuchen yang masih berdiri. Saat ini, siapapun dapat melihatnya. Wang, dia tercengang. Benar-benar tercengang. Dia akhirnya mengerti orang seperti apa yang telah dia sakiti. Seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun mampu menjadikan duke, Pangeran Agung, dan Jenderal Agung memimpin tentara paling elit di Kekaisaran. Ini cukup untuk membuktikan status mengerikan dari pemuda ini. Ini tidak terlalu dipertimbangkan. Adegan selanjutnya sangat mengejutkan mereka. Setelah Yang Tianxian, Si Tu Zen Tian, dan Ye Chang Kiong turun dari kudanya, mereka segera berjalan ke depan dan membungkuk. Menguasai, Tuan Feng. Menguasai, mendengar alamat Si Tu Zen Tian, semua orang kembali terkejut. Bola mata mereka hampir keluar. Duke, Pangeran Agung, dan Ye Chang Kiong benar-benar membungkuk kepada Feng Wuchen. Dan mereka penuh hormat. Identitas mengerikan macam apa ini? Bahkan Kaisar dan Pangeran tidak menerima perlakuan seperti itu, bukan? Salam kepada Jenderal Agung. Lebih dari seratus tentara elit dari Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Langit berlutut dan memberikan penghormatan. Suara nyaring dan jelas bergema di seluruh Flying Cloud City. Jenderal Agung. Semua orang di Flying Cloud City ketakutan dan hampir tercekik. Feng Wuchen sebenarnya adalah Jenderal Agung Kekaisaran. Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Langit bahkan berlutut dan memberikan penghormatan dengan penuh hormat. Identitas mengerikan seperti ini membuat Wang He sangat takut hingga dia hampir pingsan. Jenderal Agung. Tuan Feng dianugerahi gelar Jenderal Besar. Kaisar Merah dan yang lainnya terkejut. Kapan aku menjadi Grand Jenderal? Feng Wuchen tercengang. Dia memandang Yang Tian Xian dan yang lainnya dan bertanya. Jenderal Agung, ketika Anda baru saja pergi, Kaisar telah memberikan perintah untuk menganugerahkan Anda gelar Jenderal Besar untuk memimpin Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Langit. Hanya saja kami tidak dapat tiba tepat waktu. Yang Tian Xian menjelaskan dengan hormat. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Perintahkan Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Langit. Semua orang terkejut lagi. Ketika kami mengetahui bahwa Jenderal Besar menemui bahaya di Flying Cloud City, kami segera bergegas. Ye Chang Kiong menambahkan. Kaisar Merah melaporkan dengan hormat, melapor pada Jenderal Agung. Wang He dan yang lainnya melukai Jenderal Besar dan bahkan ingin membunuhnya. Wang Zong Xian dan yang lainnya tidak menanyakan penyebabnya dan melawan atasan mereka. Mereka bahkan ingin menjatuhkan Grand General. Mendengar laporan Kaisar Merah, wajah Yang Tian Xian dan yang lainnya tampak suram. Mereka berharap bisa menamparkan Wang Zong Xian sampai mati. Wang Zong Xian, siapa yang memberimu nyali? Tahukah Anda apa kejahatan melawan atasan Anda? Ye Chang Kiong bertanya dengan dingin. Aura pembunuh yang sedingin es dan menakutkan menyebar. Situ Zen Tian berkata dengan sengit, kamu bahkan berani membunuh tuanku. Anda benar-benar melanggar hukum. Du Ke, Pangeran Agung, Kasihanilah, Jenderal Agung. Subjek yang rendah hati ini tidak mengetahui identitas Grand General. Mohon maafkan kami, Jenderal Agung. Semua pejabat bersujud dan memohon belas kasihan. Wang Zong Xian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun. 66. Wang He, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil berjalan tanpa ekspresi. Mata Wang He dipenuhi keputus asaan. Dia gemetar saat dia berlutut di tanah dan bersujud. Dia memohon belas kasihan. Tuan Komandan, mohon ampuni saya. Saya buta dan menyinggung perasaan Anda. Tolong ampuni saya kali ini. Ini adalah kata-kata terakhirmu. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Wang, dia gemetar. Dia tahu bahwa Feng Wuchen bertekad untuk membunuhnya. Melihat Feng Wuchen berjalan mendekat dengan pedang api merah, Wang Zong Xian panik dan buru-buru memohon belas kasihan. Tuan Komandan, ini semua salahku karena tidak mengajari puteraku dengan baik. Jika Tuan Komandan ingin membunuhku, tolong bunuh aku. Tolong ampuni Wang di ala kehidupan. Ini salahmu karena tidak mengajari puteramu dengan baik. Itu tidak ada hubungannya denganku, jawab Feng Wuchen dingin. Ketika dia berada di depan Wang He, Feng Wuchen melanjutkan, untuk membuat semua orang tahu bahwa saya bukan pengganggu, saya pikir perlu untuk mengatakan sesuatu. Saya baru saja tiba di Flying Cloud City hari ini dan menemukan kursi kosong di Menara Tianxian. Pemilik penginapan mengatakan itu adalah kursi Wang He. Untuk menghindari masalah, saya tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Wang He ingin melakukannya bunuh aku karena masalah sekecil ini. Aku yakin banyak orang di Menara Tianxian mengetahui hal ini, dan pemilik penginapan bahkan lebih jelas lagi tentang hal itu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Pada titik ini, Feng Wuchen memandang Wang Zong Xian dan bertanya, Tuan Wang, sekarang saya telah membunuh putera Anda, apa yang ingin Anda katakan? Wang Zong Xian terdiam. Dalam hatinya, dia mengutuk Wang He karena terlalu sombong. Tuan Wang, jika Kaisar mengetahui hal ini, Anda berani melawan atasan Anda dan tidak menghormati Kaisar tepat setelah Panglima Tertinggi dianugerahi gelar. Menurut Anda apa konsekuensinya? Si Tuzentian berkata dengan marah. Mendengar ini, Wang Zong Xian sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Jika Kaisar mengetahui hal ini, belum lagi apakah Wang Zong Xian dan Wang He dapat mempertahankan hidup mereka, seluruh keluarga mereka akan terlibat. Tuan Komandan, aku tahu aku salah. Saya pasti akan berubah. Tuan Komandan, tolong ampuni saya kali ini. Wang He yang putus asa bersujud dan menangis sambil memohon belas kasihan. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia melakukannya? Semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat. Menyinggung Panglima Agung itu bisa dimaafkan, tapi Anda ingin membunuh Panglima Agung. Apakah Anda masih ingin hidup? Kaisar merah dengan dingin berteriak dengan nada meremehkan. Panglima besar, bunuh dia. Para prajurit berteriak dengan marah. Posisi Feng Wuchen di hati para prajurit sangatlah tinggi. Mereka memujanya seperti dewa. Memohon pada Feng Wuchen tidak ada gunanya. Wang He kemudian menoleh ke Yang Tian Xian dan memohon belas kasihan, Adipati, Pangeran, Jenderal Agung, tolong selamatkan nyawaku. Aku belum ingin mati. Chi. Pedang api merah di tangan Feng Wuchen tanpa ampun menebas leher Wang He. Dengan suara, Chi, garis darah muncul di leher Wang He. Mata Wang He langsung melebar, dan detik berikutnya, darah muncrat. Dia, eh, melihat Wang He terjatuh, Wang Zhong Xian berteriak sedih. Wang He dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wuchen, tapi tidak ada yang mengasihani Wang He. Sebaliknya, banyak orang yang merasa amarahnya telah dilampiaskan. Panglima besar, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang lain yang menyinggung atasan kita? Haruskah kita membunuh mereka semua? Ling Zantian bertanya dengan hormat. Feng Wuchen dianugerahi gelar Panglima Besar. Posisinya setara dengan Ye Chang Kiong, dan dia memiliki wewenang untuk menghukum pejabat kekaisaran. Kata-kata Ling Zantian membuat para pejabat dan penjaga ketakutan. Dengan posisi Feng Wuchen saat ini sebagai Panglima Besar, selama dia memberi perintah, mereka semua akan mati. Pejabat tingkat kelima hanyalah pejabat tingkat menengah di kekaisaran. Ye Chang Kiong adalah pejabat tingkat pertama, yang jauh lebih tinggi daripada Wang Zhong Xian. Feng Wuchen terdiam beberapa saat, lalu berkata, singkirkan mereka dari posisinya. Sisanya tidak bersalah. Ya, Ling Zantian menjawab dengan hormat. Dia kemudian memberi isyarat kepada beberapa tentara-tentara bendera hitam untuk melepas topi mereka. Wang Zhong Xian dan pejabat lainnya langsung menjadi putus asa. Karena Wang He, mereka semua dicopot dari jabatannya. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Zhao Fei dan penjaga lainnya merasa lega sepenuhnya. Mereka merasa seolah-olah telah kembali dari neraka ke surga. Saraf tegang mereka akhirnya mengendur. Baru kemudian mereka menyadari bahwa punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Terima kasih, Komandan Agung. Zhao Fei dan penjaga lainnya berlutut. Du Ke, Pangeran, Jenderal Agung, selamat tinggal. Feng Wuchen sedikit menangkupkan tinjunya. Tuan, kamu mau kemana? Situ Zantian dengan cepat bertanya. Dia tidak takut orang lain mengetahui bahwa dia telah mengakui Feng Wuchen sebagai tuannya. Yun Su, Feng Wuchen menjawab dengan acuh tak acuh. Komandan Agung, berhati-hatilah. Yang Tian Sian dan Ye Chang Kiong membungkuk. Du Ke, Pangeran, Jenderal Agung, terima kasih atas bimbingan Anda. Jika kekaisaran dalam masalah, kami pasti akan kembali. Delapan orang itu membungkuk hormat. Kamu harus berkultivasi dengan baik. Jangan mengecewakan Panglima Besar. Ye Chang Kiong menasihati. Ya, delapan dari mereka kembali membungkuk hormat. Selamat tinggal, Komandan Agung. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit berteriak dengan hormat. Mata mereka dipenuhi kengganan. Suara keras mereka bergema di Flying Cloud City lagi. Ini mewakili rasa hormat para prajurit terhadap Feng Wuchen. Semua orang di Flying Cloud City merasakan darah mereka mendidih. Suatu kehormatan besar. Sungguh patut ditiru. Semua orang menyaksikan Feng Wuchen dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang kota. Mata semua orang dipenuhi rasa hormat. Mereka percaya bahwa tidak lama kemudian, seluruh ibu kota kekaisaran akan menyebarkan berita bahwa kekaisaran memiliki Panglima Besar Muda. Dia adalah Feng Master Yun Zhu yang terkenal. Leng Muceng dan yang lainnya mengikuti di belakang Feng Wuchen. Karena mereka sudah membuat keputusan, mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Satu jam kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba jauh di dalam pegunungan. Delapan dari mereka berdiri berjajar. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Nama-nama mereka adalah, Kaisar Merah, Leng Muceng, Kuang Zan, Sue Feng, Nizong, Dao Hun, Duan Tian Feng, dan Huoming. Kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Begitu kamu mengikutiku, tidak ada jalan untuk mundur. Dengan kata lain, kamu bukan lagi prajurit kekaisaran, tapi bawahanku. Kata Feng Wuchen. Kami berjanji hidup kami untuk mengikuti Panglima Besar. Kaisar Merah dan yang lainnya menjawab tanpa ragu-ragu. Sangat bagus. Feng Wuchen menganggup puas. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa benda dari cincin penyimpanannya dan berkata, ini adalah seni langit sembilan naga, sebuah teknik budidaya tingkat bumi. Ini adalah teknik gerakan yang sangat menakutkan. Ada juga beberapa keterampilan bela diri yang kuat. Saya sudah mempersiapkannya pil obat untukmu. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Kaisar Merah dan yang lainnya tercengang. Bumi. Teknik budidaya peringkat bumi. Delapan dari mereka benar-benar tercengang dengan empat kata ini. Mereka mungkin tidak mendengar apa yang dikatakan Feng Wuchen setelah itu. Feng Wuchen menyerahkan barang-barang itu kepada Kaisar Merah dan berkata, Anda memiliki misi. Segera pergi ke Tiansu. Dengan pengalaman Anda, temukan tempat yang bagus untuk membangun Menara Pedang. Delapan bulan kemudian, saya akan kembali ke Tiansu. Dalam delapan bulan ini bulan, Anda akan mengembangkan teknik budidaya dan keterampilan bela diri ini. Tingkatkan budidaya Anda sebanyak mungkin. Iya, Kaisar Merah dan yang lainnya menjawab dengan hormat setelah sadar kembali. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, terlalu mengejutkan, terlalu tidak terduga. Sulit bagi mereka untuk menerimanya sejenak. Teknik budidaya peringkat bumi. Apakah ini mimpi? Bagi Kekaisaran, itu adalah teknik budidaya legendaris, harta karun yang diimpikan oleh banyak orang. Tapi Feng Wuchen benar-benar mengambil harta karun legendaris untuk mereka budidayakan. Teknik kultivasinya sudah sangat menakutkan, belum lagi keterampilan bela diri lainnya, pasti tidak akan terlalu buruk. Setelah memberikan instruksinya, Feng Wuchen pergi. Kaisar Merah dan yang lainnya masih dalam keadaan terguncang. Kaisar Merah, apakah kita salah dengar? Panglima Besar sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah teknik budidaya peringkat bumi. Dan keterampilan bela diri gerakan instan yang luar biasa. Saya tidak pernah mendengarnya. Leng Muceng bertanya dengan bingung. Tidak, kamu tidak salah dengar. Ini memang teknik budidaya peringkat bumi. Seni Perang Surga Sembilan Naga. Kaisar Merah sangat terkejut hingga suaranya bergetar. Dari mana Panglima Besar mendapatkan teknik budidaya peringkat bumi? Dia bahkan memberi kami teknik budidaya peringkat bumi. Mungkinkah teknik budidaya Panglima Besar bahkan lebih kuat? Berserker menebak dengan kaget. Seni Perang Surga Sembilan Naga. Kaisar Merah dan yang lainnya dengan cepat terbangun dari keterkejutan mereka dan sangat gembira serta bersemangat. Kaisar Merah dan yang lainnya tidak pernah mengira hal tak terduga seperti itu akan terjadi setelah meninggalkan kam militer. Kami akan segera pergi ke Tianzu. Setelah memilih lokasi untuk membangun Menara Pedang, kami akan mengembangkan teknik budidaya dan keterampilan bela diri kami. Kita tidak boleh mengecewakan Panglima Besar. Kaisar Merah tersenyum penuh semangat dan buru-buru memasukkan harta yang diberikan Feng Wuchen ke dalam cincin penyimpanannya. Kedelapan tentara itu penuh energi dan merasa tubuh mereka dipenuhi energi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bertahun-tahun kemudian, di bawah asuhan Feng Wuchen, mereka akan menjadi delapan pendekar pedang terhebat di kekaisaran. Setelah mereka berdelapan pergi, sosok Feng Wuchen muncul di puncak pohon kuno tidak jauh dari situ. Dia melihat ke belakang Kaisar Merah dan yang lainnya. Saya harap Anda tidak mengkhianati saya, Gumam Feng Wuchen. Setelah Kaisar Merah dan yang lainnya menghilang, Feng Wuchen berbalik dan pergi. Di hadapan keuntungan yang sangat besar, tidak ada loyalitas yang mutlak. Begitu seseorang menjadi kuat dan memiliki kekuatan serta pengaruh, hati orang-orang mungkin perlahan berubah. Hati orang-orang sulit untuk dipahami. Feng Wuchen juga mengkhawatirkan hal ini. Dia sangat memikirkan Kaisar Merah dan yang lainnya, tapi tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Dua jam kemudian, Feng Wuchen sudah jauh dari ibu kota kekaisaran. Dia tiba di puncak gunung yang mengjulang tinggi di perbatasan antara ibu kota kekaisaran dan Yunsu. Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan merasakan kis spiritual langit dan bumi yang kaya di gunung. Ayo kita lakukan di sini, Gumam Feng Wuchen dan berencana berkultivasi di sini. Feng Wuchen menyempurnakan beberapa pil spiritual emas untuk membantu budidayanya. Setelah itu, dia menggunakan besi meteorik untuk menyempurnakan jepit rambut artefak spiritual sebelum dia mulai berkultivasi. Untuk meningkatkan kultivasinya, Feng Wuchen mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Teknik tinju dan kaki, teknik pedang, ilmu bela diri, dan lain sebagainya. Dia terus-menerus berkultivasi setiap hari dan perlahan-lahan memahami lapisan esensi yang lebih dalam, memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan teknik pedang dan keterampilan bela diri secara ekstrim. Soverein fisiknya sudah melangkah ke tahap pertama. Fisiknya diperkuat dan menjadi lebih kuat. Setelah sebulan, panen Feng Wuchen sangat besar. Budidayanya berhasil menembus ke tingkat keempat dari alam transformasi asal. Teknik pedang dan keterampilan bela dirinya dikembangkan hingga tahap kesuksesan lebih besar. Kekuatan tempurnya bisa dikatakan meningkat pesat. Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini di alam transformasi asal tingkat keempat, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawan di alam transformasi asal tingkat ke-7. Efek dari pil spiritual emas masih sedikit lemah. Sepertinya saya masih harus menemukan beberapa ramuan untuk menyempurnakan pil wawasan mendalam. Efek dari pil wawasan mendalam jauh lebih kuat. Tanpa harta lainnya, saya hanya bisa mengandalkan ramuan. Feng Wuchen berkata dengan lembut. Ketika budidayanya semakin kuat, semakin sulit untuk mengolahnya. Gerakan instan, Feng Wuchen tiba-tiba mengaktifkan kekuatan naga ilahi dan berteriak. Suara mendesing. Saat itu juga, sosok Feng Wuchen menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada puluhan meter jauhnya. Kecepatannya sangat mengerikan. 67. Teleportasi memang merupakan teknik pergerakan yang sangat menakutkan. Ketika kultivasi seseorang semakin kuat, jarak yang bisa diteleportasi juga akan meningkat. Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, dia paling banyak bisa berteleportasi dalam jarak 100 meter. Mengubah posisinya dalam sekejap bisa dikatakan mustahil untuk dicegah. Setelah meninggalkan puncak gunung, Feng Wuchen tampak berjalan perlahan, tetapi dalam sekejap, dia sudah berada puluhan meter jauhnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang. Negara bagian cloud, kota Luantian. Di istana utama, Tuan Kota Leng Zeng Nan sedang menangani urusan. Seorang penjaga bergegas memasuki aula utama dan melaporkan, melapor kepada Tuan Kota, Tuan Kota Muda mengirim surat kembali. Oh, Leng Zeng Nan sedikit terkejut dan buru-buru turun. Setelah membuka surat itu dan membacanya, Leng Zeng Nan menjadi marah sekaligus terkejut. Hal ini sangat kontradiktif. Tuan Kota, apa yang terjadi? Seorang tetua mengerutkan kening dan bertanya. Muceng meninggalkan tentara bendera hitam. Dia meninggalkan ibu kota kekaisaran. Leng Zeng Nan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Meninggalkan tentara bendera hitam. Mengapa demikian? Para tetua menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru bertanya. Leng Zeng Nan berkata dengan sungguh-sungguh, surat itu mengatakan bahwa dendam antara Muceng dan Feng Master telah terselesaikan. Jenderal Besar Kekaisaran secara pribadi mengundang Feng Master untuk melatih tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Feng Master ingin memilih 10 orang dari dua pasukan untuk menjadi bawahannya. Muceng adalah salah satunya. Dalam waktu satu bulan, kekuatan mereka meningkat pesat. Selain itu, Master Feng juga telah dianugerahi gelar Jenderal Besar Kekaisaran. Muceng dan yang lainnya semuanya mengikuti Feng Master dan meninggalkan ibu kota Kekaisaran. Feng Master telah dianugerahi gelar Jenderal Besar Kekaisaran. Seorang tetua berteriak kaget. Tuan kota, ini adalah hal yang bagus. Dalam waktu satu bulan, kekuatan mereka meningkat pesat. Terlebih lagi, Master Feng juga seorang pemurni senjata kelas 5. Kata sesepuh lainnya sambil tersenyum. Leng Zeng Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau tidak. Namun, karena Muceng telah membuat keputusan, kami akan mempercayainya. Muceng dan yang lainnya telah pergi ke Tianzu. Mereka juga mengatakan bahwa Feng Master akan datang ke Cloudstead. Tuan Feng akan datang ke Yunzu. Wajah ketiga tetua berubah. Pada saat yang sama, Liu Qingyang dari keluarga Liu juga menerima surat dari Leng Muceng, yang mengejutkan Liu Qingyang. Surat itu secara kasar berbicara tentang Feng Wuchen dan Leng Muceng, tetapi lebih tentang permintaan maaf tulus Leng Muceng kepada Liu Qingyang. Dikatakan juga bahwa mereka telah menjadi bawahan Feng Wuchen dan sedang menuju ke Tianzu untuk menjalankan misi pertama yang diberikan oleh Feng Wuchen. Saudara Liu, apa isi surat itu? Miao Qing bertanya dengan lembut. Liu Qingyang dengan gembira tersenyum dan berkata, Permintaan maaf kakak Leng. Kakak Leng dan tujuh orang lainnya telah meninggalkan ibu kota kekaisaran bersama kakak Feng. Mereka adalah bawahan kakak Feng. Kakak Feng telah dianugerahi gelar agung dipanglima oleh kekaisaran, memimpin pasukan bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Akhirnya, mereka bahkan mengatakan bahwa kakak Feng akan datang ke Provinsi Awan. Itu hebat. Miao Qingqing bersorak gembira. Liu Qingyang tersenyum dan berkata, Saya tahu bahwa kakak Feng ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Saya tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi hanya dalam dua bulan. Posisi panglima besar sungguh membuat iri. Berita telah menyebar dari ibu kota kekaisaran. Saya percaya bahwa segera, seluruh kekaisaran akan tahu bahwa kakak Feng adalah panglima besar. Saudara Liu, ayo pergi ke rumah lelang. Kakak Feng pasti akan pergi ke rumah lelang. Miao Qingqing berkata dengan gembira. Oke, keduanya cocok dan segera menuju ke rumah lelang. Dalam dua bulan terakhir, keduanya bekerja keras untuk berkultivasi. Budidaya mereka telah melangkah ke alam transformasi asal tingkat ketiga. Seni pedang ganda yin yang mereka juga telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi. Kultivasi mereka telah meningkat pesat dan mereka sudah mulai memahami arti sebenarnya dari pasangan abadi. Kombinasi pedang ganda Liu Qingyang dan Miao Qingqing sangat kuat. Mereka bahkan bisa bertarung melawan alam transformasi asal tingkat kelima. Feng Wuchen telah tiba di rumah lelang Tiandu. Ketika Feng Wuchen tiba, Presiden Xiang Yan dan Penatua Wei Yun dengan hormat menerimanya. Mereka memperlakukan Feng Wuchen seperti harta karun. Feng Wuchen awalnya adalah harta karun. Setiap potongan daging di tubuhnya adalah harta karun. Dia adalah versi fantasi Tang San Sang. Ketika mereka melihat Feng Wuchen lagi, Xiang Yan dan Wei Yun sangat terkejut. Ekspresi mereka agak bingung. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama dua bulan, kultifasi Feng Wuchen sebenarnya telah menembus alam transformasi asal tingkat keempat. Tidak ada yang bisa membayangkan kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Presiden Xiang, saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan terakhir kali dan segera pergi. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Feng Wuchen berkata dengan sopan dengan nada tenang. Mendengar ini, Xiang Yan tersenyum dan berkata, Tuan Feng, Anda terlalu sopan. Kami sudah tahu tentang apa yang terjadi di kota Tian Feng. Klan Zhou yang menyebabkan hal ini. Tuan Feng, apa yang membawamu ke rumah lelang kali ini? Wei Yun langsung bertanya. Feng Wuchen berkata, Saya di sini kali ini untuk mendapatkan sari darah singa ganas hijau. Saya ingin tahu apakah rumah lelang memilikinya. Esensi darah dari singa ganas hijau. Xiang Yan dan Wei Yun sedikit terkejut. Xiang Yan kemudian tersenyum pahit dan berkata, Esensi darah dari binatang ajaib tingkat ketiga terlalu berharga. Bahkan jika ada, tidak ada yang akan menjualnya. Singa ganas hijau secara alami ganas dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Tidak banyak orang yang mau mempertaruhkan nyawa untuk menghadapinya. Wei Yun menambahkan, Sepertinya aku masih harus melakukan perjalanan ke gunung surgawi binatang iblis. Feng Wuchen mengangguk. Tuan Feng, kamu tidak boleh mengambil risiko. Itu setara dengan pembangkit tenaga listrik di alam inti asal. Xiang Yan sangat terkejut. Feng Wuchen tersenyum dan bertanya lagi, Presiden Xiang, apakah rumah lelang memiliki esensi roh kuku darah? Esensi roh kuku darah adalah harta karun yang dipelihara oleh langit dan bumi. Itu mengandung energi murni dalam jumlah yang sangat besar dan cocok untuk budidaya para pembudidaya alam transformasi asal. Kami memang memiliki esensi roh kuku darah, tapi jumlahnya tidak banyak. Xiang Yan mengangguk. Bagus sekali, aku membutuhkannya. Feng Wuchen tersenyum. Meskipun ada banyak harta karun di rumah lelang, tidak banyak harta berharga. Lagipula, mereka terlalu populer. General Manager Li, segera bawakan enam esensi roh kuku darah. Xiang Yan buru-buru memesan. Ya, General Manager Li menjawab dengan hormat. Esensi roh kuku darah juga cukup berharga. Karena itu adalah harta karun yang dipelihara oleh langit dan bumi, nilainya tidak kalah dengan pil roh emas. Jika itu orang lain, Xiang Yan pasti akan langsung mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Tapi sekarang, itu adalah Feng Wuchen. Sekalipun dia tidak memilikinya, Xiang Yan harus mengambilnya. Di depan keuntungan, Xiang Yan sangat cerdik. Mengikat Feng Wuchen lebih berharga dari semua harta karun di rumah lelang. Segera, General Manager Li membawa esensi roh kuku darah. Tuan Feng, rumah lelang hanya memiliki enam yang tersisa. Mohon terima mereka, Tuan Feng. Xiang Yan tersenyum sopan. Kata-kata, terima dengan baik hati, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa esensi roh kuku darah adalah hadiah dari rumah lelang kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen secara alami mengerti dan tidak menolak. Bagaimanapun, Feng Wuchen sekarang menjadi miskin dan telah menghabiskan semua koin emasnya. Terima kasih, Presiden Xiang. Feng Wuchen tersenyum dan berkata. Tentu saja Xiang Yan juga harus memberikannya padanya. Cincin penyimpanan yang Feng Wuchen bantu perbaiki oleh rumah lelang seratus kali lebih berharga daripada enam esensi roh kuku darah ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan koin emas. Xiang Yan melambaikan tangannya dan tersenyum, Tuan Feng terlalu sopan. Dibandingkan dengan cincin penyimpanan, ini bukan apa-apa. Saya masih harus berterima kasih kepada Tuan Feng. Presiden, penatua yang hebat. Sesuatu telah terjadi. Saat ini, seorang penjaga buru-buru berlari untuk melapor. Xiang Yan sedikit mengernyit dan dengan marah menatap penjaga itu dengan tatapan menjelah. Ada apa? Kenapa kamu begitu bingung? Wei Yun menegur. Penjaga itu ketakutan dan melaporkan, murid lembah Feng Tian dan Tuan Muda Keluarga Liu dari Kota Luantian sedang bertarung. Liu Qingyang. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Iya, ada juga seorang wanita. Penjaga itu berulang kali menganggup ke arah Feng Wuchen. Keluarga G dibantai dalam satu malam karena perkataan Tuan Feng. Sepertinya persahabatan Tuan Feng dan Liu Qingyang tidak dangkal. Xiang Yan diam-diam menebak. Kota Luantian berada di Ibu Kota Ilahi. Berita tentang pembantaian keluarga G telah menyebar ke seluruh Ibu Kota Ilahi. Semua orang tahu itu karena keluarga G menyinggung Guru Feng. Hanya saja tidak ada yang tahu siapa yang membantai keluarga G. Tapi setelah menebak, untuk bisa membantai keluarga G dalam satu malam tanpa memberitahu penguasa kota, selain Suantian Zhong, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tebakan tetaplah tebakan. Tanpa bukti apapun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ayo keluar dan lihat. Xiang Yan dengan cepat berkata. Di luar jalan, seorang pria dan seorang wanita sedang berkelahi dengan seorang pria berpakaian brokat putih. Pertarungan sedang berjalan lancar, dan esensi sejati yang kejam terus-menerus menyapu bersih. Pria dan wanita itu adalah Liu Qingyang dan Miao Qingqing. Pemuda lainnya adalah murid lembah Feng Tian, Lin Yun Tian. Budidaya Lin Yun Tian berada di alam transformasi asal tingkat ke-6. Bahkan jika Liu Qingyang dan Miao Qingqing bekerja sama, sulit bagi mereka untuk menolak dan mereka telah menderita beberapa luka ringan. Lembah Feng Tian dianggap sebagai kekuatan besar di Provinsi Cloud. Meski tidak sekuat Suantian Zhong, namun tidak jauh lebih lemah. Kamu ingin bertarung denganku hanya dengan sedikit kemampuan ini. Lin Yun Tian mencibir dengan jijik. Dia terlihat sangat dingin dan sombong. Tangan Liu Qingyang menjadi gelap ketika dia dengan marah berteriak. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melanggar hukum hanya karena kamu adalah murid lembah Feng Tian. Lin Yun Tian mengulurkan tangannya dan mencibir. Di dunia di mana kekuatan dihormati, kekuatan adalah segalanya. Saya sudah memperingatkan Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, Anda tidak akan melakukannya ketahuilah besarnya langit dan bumi. Keterampilan bela diri mistik tingkat rendah. Tebasan mengejar jiwa tunder klut. Lin Yun Tian tiba-tiba berteriak saat matanya bersinar dengan keganasan. Esensi sejati tirani terkondensasi di lengan kanannya. Dengan lambayan tangan kanannya, tebasan energi biru yang kuat terbang di sepanjang jalan. Keterampilan bela diri mistik, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Melihat tebasan energi yang kuat meledak ke arah mereka, ekspresi Liu Qingyang dan Miao Qingqing berubah menjadi sangat serius. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka bukan tandingan Lin Yun Tian. Desir-desir-desir. Namun saat ini, Feng Wu Chen, yang berada di pintu masuk rumah lelang, tiba-tiba menggunakan transmisi instan. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di depan Liu Qingyang dan Miao Qingqing seperti hantu. Teknik gerakan yang aneh dan menakutkan itu mengejutkan Xiang Yan dan Wei Yun. Bahkan dengan budidaya alam inti asal, mereka tidak dapat melihat jenis teknik gerakan apa yang digunakan Feng Wu Chen. Teknik gerakan yang menakutkan, Xiang Yan mengerutkan kening karena dia sangat terkejut. Lin Yun Tian juga memperhatikan bahwa Feng Wu Chen muncul begitu saja. Dia juga kaget. Bang. Ekspresi Feng Wu Chen tenang. Ketika tebasan energi mendekat, Feng Wu Chen langsung menamparkan dengan telapak tangannya. Dengan ledakan yang teredam, tebasan energi itu hancur dan menghilang di tempat. Ia tidak mempunyai kekuatan untuk dibicarakan. Telapak tangan Feng Wu Chen mengejutkan semua orang. Satu tamparan telah menghancurkan keterampilan bela diri mistik. 68. Liu Qingyang dan Miao Qingqing sama-sama tercengang melihat kemunculan sosok itu secara tiba-tiba. Lin Yun Tian menilai Feng Wu Chen dengan ekspresi muram. Dia belum pernah melihat Feng Wu Chen sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa Feng Wu Chen sangat kuat dari fakta bahwa Feng Wu Chen menghancurkan tebasan energinya dengan satu telapak tangan. Siapa dia? Seniman bela diri alam transformasi asal tingkat keempat dengan kekuatan seperti itu. Pikir Lin Yun Tian. Lin Yun Tian telah mengunjungi Tiandu berkali-kali, tetapi dia belum pernah melihat seorang jenius muda di Tiandu. Bukankah seharusnya semua pemuda jenius berada di Institut Skyflame? Apakah kalian baik-baik saja? Feng Wu Chen perlahan berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Dia hanya menatap Lin Yun Tian dengan acuh-ta'acuh. Kakak Feng, wajah Liu Qingyang dan Miao Qingqing dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat Feng Wu Chen. Mereka berteriak kegirangan. Feng Wu Chen mengeluarkan dua pil pengisian ki penumbuh tulang dan menyerahkannya sambil tersenyum. Ambillah dan sembuhkan lukamu. Terima kasih, kakak Feng. Liu Qingyang dan Miao Qingqing segera meminum pil tersebut. Bukankah dia Tuan Feng? Iya, itu Tuan Feng. Saya melihatnya di pelelangan. Dia menghilang selama dua bulan. Kerumunan di kejauhan mulai bergerak. Beberapa orang telah mengenali identitas Feng Wu Chen, tetapi mereka tidak berani bersuara. Tuan Feng benar-benar mengenal mereka. Sepertinya mereka sangat dekat. Siang Yan berpikir dengan ekspresi rumit. Penatua Wei Yun juga memasang ekspresi khawatir. Di satu sisi adalah Master Feng, dan di sisi lain adalah Lembah Feng Tian. Tidak apa-apa jika mereka menjadikan masalah ini masalah kecil, tetapi jika mereka bertengkar, akan sulit untuk mengatakannya. Namun, Feng Wu Chen sudah terkenal karena kekejamannya. Keluarga Zhou dan Gei adalah contoh terbaik. Kakak Feng, orang itu terlalu sombong. Kinger dan saya tahu bahwa Anda kembali ke Yun Zhu dan menduga Anda akan datang ke rumah Lelang Tiandu, jadi kami bergegas. Siapa yang tahu dia akan mengatakan bahwa kami menghalangi jalannya. Dia mendorong kami menjauh dan menjatuhkan barang-barang orang lain. Dia bahkan mengatakan bahwa anjing tidak menghalangi jalan. Liu Qingyang dengan marah menunjuk ke arah Lin Yun Tian. Dari ekspresi Liu Qingyang, terlihat betapa marahnya dia. Kakak Feng, dia terlalu hina. Miau Qingqing berkata dengan marah. Feng Wu Chen tersenyum ringan dan berkata, ayo pergi. Jangan ganggu dia. Sudah dua bulan sejak terakhir kali kita bertemu, dan kultivasi kalian telah meningkat cukup banyak. Kalian berdua sudah berada di tingkat ketiga transformasi asal. Dunia. Hah. Liu Qingyang mendengus pada Lin Yun Tian. Feng Wu Chen membawa pergi Liu Qingyang dan Miau Qingqing seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siang Yan dan Wei Yun tidak bisa menahan nafas lega ketika Feng Wu Chen tidak melanjutkan masalah tersebut. Tapi pengabayan Feng Wu Chen memprovokasi Lin Yun Tian. Bocah busuk ini berani meremehkanku. Lin Yun Tian sangat marah. Kakak senior, bocah itu terlalu sombong. Dia sama sekali tidak memandang kita. Seorang kakak muda mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Lin Yun Tian adalah murid jenius Lembah Fentian. Meskipun dia bukan murid utama, dia juga bukan jenius nomor satu di Lembah Fentian, dia tetaplah eksistensi yang sangat dihargai oleh Lembah Fentian. Tapi sekarang, dia diabaikan oleh seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Bagaimana Lin Yun Tian bisa menanggungnya? Hai, saya tidak mengatakan bahwa Anda boleh pergi. Lin Yun Tian tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya agak dingin dan bahkan membawa sedikit amarah. Huff, kami tidak bisa mengalahkanmu, tapi jangan berpikir kakak Feng tidak bisa mengalahkanmu. Liu Qingyang menoleh dan berteriak dengan marah. Lin Yun Tian mengabaikan Liu Qingyang dan menatap Feng Wu Chen. Dia bertanya, siapa kamu? Anda seharusnya tidak menjadi murid Suantian Song. Ini hanya masalah kecil. Karena kalian sudah bertarung, bagaimana kalau kita biarkan saja? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Masalah kecil. Anda berani untuk tidak memandang kami dan masih mengatakan itu masalah kecil. Seorang murid menunjuk ke arah Feng Wu Chen dan berkata dengan marah. Lalu apa yang kamu inginkan? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Bahkan jika dia tahu bahwa mereka adalah murid Lembah Fentian, Feng Wu Chen tetap tidak takut. Bahkan Suantian Song harus bersikap hormat di hadapannya. Apa itu Lembah Fentian? Feng Wu Chen sebenarnya tidak takut. Lin Yun Tian menatap Feng Wu Chen dan berkata dengan acu-ta'acu, kultivasi alam transformasi asal tingkat keempat dapat dengan mudah menghancurkan serangan saya. Dapat dilihat bahwa kekuatan Anda tidak lemah. Setelah jeda, Lin Yun Tian berkata lagi, jika kamu ingin melepaskannya, maka kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Lin Yun Tian adalah murid Lembah Fentian. Jika dia gemetar ketakutan, bukankah dia akan kehilangan muka? Bukankah dia akan kehilangan muka demi Lembah Fentian? Tanpa menunggu Feng Wu Chen berbicara, Liu Qing yang mencibir dan berkata, apakah kamu tahu identitas kakak Feng? Anda masih berani menantangnya. Kamu bukan tandingan kakak Feng. Bahkan jika Liu Qing yang tahu bahwa Feng Wu Chen hanya berada di alam transformasi asal tingkat keempat, dia sudah tahu bahwa kekuatan Feng Wu Chen tidak di bawah Lin Yun Tian ketika dia melihat betapa mudahnya Feng Wu Chen menghancurkan tebasan energi dengan telapak tangannya. Saya tidak peduli dengan identitas Anda. Karena Anda telah ikut campur, maka Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh Anda. Lin Yun Tian berkata tanpa ekspresi. Matanya bersinar dengan sedikit kekejaman. Dia sudah memutuskan untuk bertarung dengan Feng Wu Chen. Lin Yun Tian berada di alam transformasi asal tingkat ke-6. Dia yakin bisa mengalahkan Feng Wu Chen jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tantangan Lin Yun Tian membuat Xiang Yan dan Wei Yun diam-diam khawatir. Begitu mereka bertempur, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, konflik pasti akan semakin intensif. Rumah lelang tidak mampu menyinggung Feng Wu Chen atau Lembah Fen Tian. Mereka hanya berharap pihak balai lelang tidak terlibat. Kalau tidak, akan sulit membantu kedua pihak. Bagaimana jika aku menang? Akankah kita membiarkannya begitu saja? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Dia bahkan lebih percaya diri. Lin Yun Tian sedikit mengernyit. Kekejaman di matanya semakin meningkat. Kata-kata Feng Wu Chen tidak diragukan lagi mengatakan bahwa dia pasti akan menang. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu mengalahkanku. Lin Yun Tian berkata dengan suara yang dalam. Energi sejati di tubuhnya didorong keluar dengan gila-gilaan. Seluruh tubuhnya diliputi seberkas cahaya hijau. Energi tirani itu seperti angin kencang. Lin Yun Tian bergegas keluar. Dia secepat hari mau ganas. Dia menggunakan kekuatan penuhnya segera setelah dia menyerang. Huff. Bocah busuk yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia hanya bisa menunggu kematiannya setelah membuat marah kakak senior Lin. Dia baru berada di alam transformasi asal tingkat keempat. Namun dia masih berani berbicara begitu arogan. Aku khawatir dia mengandalkan harta pertahanan untuk menghancurkan tebasan energi kakak senior Lin. Para murid lembah Feng Tian merasa sombong. Mereka sangat yakin dengan kekuatan Lin Yun Tian. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wu Chen, menurut pendapat mereka, dia bukanlah tandingan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-6. Lin Yun Tian langsung menyerang tanpa gerakan mewah apapun. Dia langsung meninju wajah Feng Wu Chen. Angin dari tinjunya bersiul. Itu sangat ganas. Bang. Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali. Yuan sejati di tubuhnya melonjak. Dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih. Dengan suara keras yang teredam, Qi yang kejam menyapu seperti embusan angin. Rambut panjang Feng Wu Chen berkibar, dan debu di tanah menyebar ke segala arah. Kekuatan pukulan ini sangat kejam. Namun, ia tidak mampu mendorong Feng Wu Chen mundur bahkan setengah langkah. Semua kekuatan diblokir oleh Feng Wu Chen. Bagaimana ini mungkin? Lin Yun Tian langsung melebarkan matanya dan menatap Feng Wu Chen dengan sangat terkejut. Bocah itu benar-benar memblokir kekuatan kakak senior Lin secara langsung. Wajah para murid lembah Feng Tian menegang. Hati mereka kacau. Sangat kuat. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Tidak ada yang berani percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Bisakah seorang seniman bela diri di alam transformasi asal tingkat keempat sekuat ini? Wajah tua Siang Yan menjadi linglung. Budidaya Lin Yun Tian dua tingkat lebih tinggi dari Feng Wu Chen. Dalam keadaan normal, Feng Wu Chen akan terlempar karena pukulan itu. Namun, yang tidak mereka duga adalah Feng Wu Chen tidak bergerak sedikitpun. Ekspresinya tenang, dan dia menyerang dengan santai. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan Feng Wu Chen bahkan lebih kuat dari Lin Yun Tian. Apakah seorang seniman bela diri di alam transformasi asal tingkat keempat benar-benar menakutkan? Tidak ada yang berani mempercayainya. Mereka tidak dapat membayangkannya. Setelah kaget, Lin Yun Tian ingin menarik tinjunya. Namun, dia menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat melepaskan diri dari cakar Feng Wu Chen. Tinjunya dipegang rat oleh Feng Wu Chen. Melihat Lin Yun Tian tidak dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa keras dia berusaha, semua orang kembali terkejut. Lin Yun Tian sangat marah. Wajahnya benar-benar muram. Feng Wu Chen membodohinya di depan semua orang. Ini telah merangsang niat membunuh Lin Yun Tian. Bajingan, wajah Lin Yun Tian memerah karena marah. Dia mengutup dengan marah. Energi sejati yang kuat tiba-tiba menyebar dari tinjunya. Bang! Feng Wu Chen, yang merasakan sesuatu, segera melepaskan cakarnya dan memukul dada Lin Yun Tian dengan sikunya, membuatnya terbang. Dia tidak memberi Lin Yun Tian kesempatan untuk menyerang. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen menggunakan pergeseran instan untuk melarikan diri. Bang! 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 Kecepatan Feng Wu Chen sangat menakutkan. Dia muncul dan menghilang dalam sekejap, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menangkapnya. Lin Yun Tian bahkan tidak bisa melihat bayangannya, tapi dia dipukul secara berurutan. Seluruh adegan itu sunyi senyap. Semua orang tercengang. Siang Yan dan Wei Yun juga kaget. Apakah ini masih seniman bela diri tahap transformasi asal tingkat keempat? Bahkan seorang seniman bela diri tahap inti asal tidak akan memiliki kecepatan mengerikan seperti itu, bukan? Lin Yun Tian benar-benar tercengang. Dia mulai ragu apakah Feng Wu Chen itu manusia atau hantu. Hatinya dipenuhi kepanikan. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, Lin Yun Tian sudah terluka. Rasa sakit yang hebat datang dari dada, punggung, bahu, dan area lainnya. Menghadapi seniman bela diri tahap transformasi asal tingkat keempat tanpa kemampuan untuk melawan, Lin Yun Tian tiba-tiba merasa harga dirinya diinjak-injak dengan kejam oleh Feng Wu Chen. Detik berikutnya, sosok Feng Wu Chen muncul di belakang Lin Yun Tian dengan punggung menghadap Lin Yun Tian. Akui kekalahan. Kamu bukan tandinganku. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Suara yang tiba-tiba itu membuat Lin Yun Tian takut sampai-sampai tubuhnya gemetar. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Keterampilan gerakan mengerikan macam apa ini? Mustahil, Lin Yun Tian mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Niat membunuh yang dingin menjadi lebih menakutkan. Sebagai murid lembah Fen Tian, Lin Yun Tian tidak akan mengaku kalah bahkan jika dia mati dalam pertempuran. Harga dirinya tidak memungkinkan dia mengaku kalah. Mendengar ini, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah semua murid lembah Fen Tian begitu bodoh? Kamu tahu kamu bukan tandinganku namun kamu masih bertarung. Bocah nakal, Anda berani menghina lembah Fen Tian saya. Lin Yun Tian mengatupkan giginya dan mengutuk. Apakah aku salah? Mengetahui bahwa kamu bukan tandinganku, kamu masih ingin bertarung. Kamu terlalu bodoh. Saya akan memberi tahu Anda perbedaan di antara kami. Feng Wu Chen sedikit mencibir. Kekuatan Dewa Naga diaktifkan. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya kemasan samar, seolah-olah dia adalah Dewa Perang dari Surga ke-9. Bayangan Dewa Naga. Setelah berbicara, Feng Wu Chen menggunakan skill gerakannya dan melancarkan serangan yang ganas. Bayangan mengelilingi Lin Yun Tian. Seolah-olah dia dipukuli oleh belasan orang. Lin Yun Tian tidak mampu membela diri. Dia ditekan oleh kekuatan Feng Wu Chen yang luar biasa dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Saat lukanya perlahan memburuk, Lin Yun Tian akhirnya tidak bisa bertahan dan terjatuh. Dia babak belur dan memar, babak belur dan kelelahan. Setiap sendi di tubuhnya merasakan sakit yang tiada taraf. Lukanya juga cukup serius. Dari awal hingga akhir, selain pukulan pertama, Lin Yun Tian tidak memukul lagi. 69. Kaka senior Lin. Beberapa murid berlari dengan panik. Lin Yun Tian sudah tidak berdaya untuk bangun. Serangan Feng Wu Chen bukanlah lelucon. Setiap pukulan mengenai tulangnya, menyebabkan tulangnya hancur. Itulah mengapa Lin Yun Tian sangat kesakitan hingga dia tidak bisa bangun. Bajingan, bajingan. Lin Yun Tian sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan menatap Feng Wu Chen. Tatapan mematikan di matanya sangat menakutkan. Melihat Lin Yun Tian, Feng Wu Chen dengan tenang berkata, kamu telah kalah. Masalah ini sudah selesai. Saya tidak ingin bermusuhan dengan lembah Feng Tian Anda. Bocah nakal. Lin Yun Tian mengertakkan giginya, sepertinya giginya akan patah. Ini disebut melebih-lebihkan kemampuanmu. Jangan berpikir bahwa Anda luar biasa hanya karena kultivasi Anda lebih tinggi dari kakak Feng. Liu Qingyang mencibir. Kakak Feng akhirnya membantu kita melampiaskan amarah kita. Kata Miao Qing Qing. Mata Lin Yun Tian dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat dia menatap Liu Qingyang yang bangga. Wajahnya berkedut tanpa henti. Kakak senior Lin, kami akan segera membawamu kembali untuk mengobati lukamu. Seorang murid berkata dengan cemas. Enyahlah. Lin Yun Tian yang marah berteriak dengan marah. Dia segera mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Pil jiwa binatang. Wajah beberapa murid berubah saat mereka buru-buru mundur karena ketakutan. Mengaum. Lin Yun Tian tiba-tiba meraung saat kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Kemanapun Qi yang kejam lewat, kios-kios di kedua sisi jalan hancur lebur. Semua orang di jalan ketakutan dan bersembunyi. Tidak baik, wajah Xiang Yan dan Wei Yun berubah drastis. Pil jiwa binatang. Ekspresi Feng Wuchen berubah ketika dia merasakan energi kekerasan. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Bang. Saat Feng Wuchen menoleh, Lin Yun Tian telah menyerangnya seperti binatang buas. Kekuatan dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap mata, tinjunya mendarat di dada Feng Wuchen. Dengan keras, Feng Wuchen terlempar sejauh lebih dari 10 meter, menabrak sebuah gedung. Feng Wuchen tidak menyangka bahwa Lin Yun Tian, murid lembah Fen Tian, akan menelan pil roh binatang. Setelah merasakan kekuatan binatang buas itu, sudah terlambat untuk bertahan. Lin Yun Tian awalnya berada di tingkat ke-6 tahap transformasi asal. Setelah mengkonsumsi bisol pil, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, membuatnya sebanding dengan seniman bela diri tahap transformasi asal tingkat ke-7. Pil jiwa binatang buas adalah sejenis pil kelas 3 yang secara instan dapat meningkatkan kekuatan seorang kultifator. Bisa juga membuat seorang penggarap mengamuk, namun hanya bisa bertahan selama satu jam. Apalagi akan ada efek sampingnya. Kakak Feng. Perubahan mendadak itu membuat Liu Qingyang dan Miau Qingqing sangat ketakutan hingga mereka berteriak. Mengaum. Setelah mengirim Feng Wuchen terbang, Lin Yun Tian meraum dan bergegas menuju Liu Qingyang dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang bang. Engah kepulan. Liu Qingyang dan Miau Qingqing tidak sempat bereaksi dan langsung dipukul oleh Lin Yun Tian. Keduanya memuntahkan darah dan terbang mundur. Setelah menghonsumsi bisol pil, Lin Yun Tian seperti binatang buas yang mengamuk. Kekuatannya tidak terbatas dan kecepatannya sangat mencengangkan. Qingyang. Qingqing. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia buru-buru menggunakan bayangan Dewan Naga untuk melarikan diri. Bocah busuk. Mati. Lin Yun Tian memelototi Feng Wuchen. Dia meraum dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Luka Liu Qingyang dan Miau Qingqing sangat parah. Entah berapa banyak tulang mereka yang patah. Kepala mereka berdarah dan mereka berada di ambang kematian. Feng. Kakak Feng. Hati-hati. Hati-hati. Liu Qingyang berusaha keras untuk berbicara. Suaranya sangat lembut hingga hampir tidak terdengar. Qingyang. Qingqing. Bertahanlah. Feng Wuchen berteriak cemas. Dia buru-buru memberi mereka berdua pil pengisian ki penumbuh tulang untuk menyembuhkan luka mereka. Dan saat ini, Lin Yun Tian sudah menyerang dengan ganas. Dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen sangat gelap. Feng Wuchen sangat marah. Aura pembunuh yang mengerikan itu keluar dari matanya. Niat membunuh yang mengerikan membuat hati seseorang bergetar. Feng Wuchen sudah berniat membunuh. Jika Lin Yun Tian datang untuknya, Feng Wuchen tidak akan begitu marah. Tapi Lin Yun Tian menyerang Liu Qingyang dan Miau Qingqing. Feng Wuchen tidak akan pernah mengizinkannya. Kembali ke kota Luantian, Liu Qingyang dan Miau Qingqing mempertaruhkan kehancuran keluarga mereka untuk membantu Feng Wuchen. Dalam hatinya, dia sudah memperlakukan mereka berdua sebagai teman baik. Seseorang boleh mempunyai banyak teman, tetapi jumlah teman yang dapat diajak curhat sangat sedikit dan jarang. Ini juga alasan mengapa Feng Wuchen sangat marah. Oh tidak, Tuan Feng punya niat untuk membunuh. Siang Yan berkata dengan cemberut, terlihat sangat khawatir. Tidak ada yang menyangka kejadian mendadak ini. Kemarahan melonjak di dalam hatinya. Feng Wuchen mengedarkan kekuatan Dewa Naga dengan sekuat tenaga. Dia berbalik dan melayangkan pukulan. Aura yang sangat mengamuk menyebar. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan secara langsung. Kekuatan yang sangat mengamuk bergulir dengan ganas, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di jalan. Keduanya bertabrakan secara langsung. Kekuatan mereka sama-sama seimbang. Tatapan Feng Wuchen yang sangat dingin tiba-tiba terangkat dan menyapu ke arah Lin Yun Tian. Dia berkata dengan dingin, Aku akan membunuhmu. Suara Feng Wuchen sangat dingin. Setiap kata membawa niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah-olah berasal dari delapan belas tingkat neraka, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Seharusnya aku yang mengatakan hal itu padamu. Pergi ke neraka. Lin Yun Tian meraung. Tinju mereka bertabrakan dan sekali lagi meletus dengan kekuatan tirani. Ledakan. Kekuatan mengamuk dari binatang buas meledak. Dengan ledakan, Feng Wuchen terdorong mundur beberapa meter. Tanah yang telah hancur juga runtuh karena kekuatan mengamuk ini. Hah! Lin Yun Tian, yang memiliki sedikit keuntungan, mencibir dengan keras. Memanfaatkan kesempatan ini, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Tangannya bersinar dengan lampu hijau saat dia meraung, keterampilan beladiri mistik tingkat rendah. Suara mendesing. Lin Yun Tian, yang hendak menggunakan keterampilan beladirinya, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia tidak tahu kapan, tetapi Feng Wuchen muncul di hadapannya dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Mata Lin Yun Tian membelalak saat dia menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Lin Yun Tian telah melihat kecepatan mengerikan Feng Wuchen sebelumnya. Tidak mungkin untuk menangkapnya. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Ledakan. Uh! Feng Wuchen langsung muncul dan meninju dada Lin Yun Tian. Kekuatan mengamuk dan ganas membuat Lin Yun Tian terbang. Setegup darah muncrat dari mulut Lin Yun Tian. Kekuatan penuh Feng Wuchen sebanding dengan alam transformasi asal tingkat ketujuh. Telapak Tangan Murka Surga Ketiga. Setelah mengirim Lin Yun Tian terbang dengan satu pukulan, Feng Wuchen meraung dan melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Serangan telapak tangan kedua dan ketiga terjadi secara berurutan. Kekuatan serangan telapak tangan meningkat pesat. Pukulan telapak tangan emas sepanjang 3 meter menerobos udara dan menutupi seluruh jalan. Kemanapun ia lewat, retakan kecil menyebar. Jelas sekali bahwa serangan telapak tangan itu sangat kuat. Skill gerakan macam apa ini? Lin Yun Tian mengamuk di dalam hatinya. Kecepatannya seperti hantu, mustahil untuk dilawan. Sebelumnya, dia telah dipukuli secara brutal oleh Feng Wuchen dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia bahkan tidak mempunyai sedikitpun amarah. Waktu tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Dia mengedarkan ki atribut apinya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Nyala api yang mengerikan menyala di tangannya saat Lin Yun Tian meraung, keterampilan bela diri mistik tingkat rendah. Tinju api neraka. Tinju api sepanjang 3 meter terbang keluar. Itu ganas dan kuat, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Gemuruh. Kedua kekuatan tirani itu bertabrakan dan meledak. Suara ledakannya memekahkan telinga. Energi mengamuk itu beriak dan menyebar, menyebabkan bangunan di kedua sisi jalan runtuh. Feng Wuchen dan Lin Yun Tian sama-sama terdorong mundur oleh riak energi yang kuat. Namun, keterampilan bela diri Feng Wuchen berlapis tiga, sebanding dengan keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Dengan keterampilan bela diri Lin Yun Tian, dia tidak bisa menolak sama sekali. Lin Yun Tian, yang didorong mundur, tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dengan paksa menahan rasa sakit di dadanya, wajah Lin Yun Tian ditutupi kabut. Dia mengamuk dalam hatinya, mengapa dia begitu kuat? Dia baru berada di tingkat keempat tahap transformasi asal. Apakah dia menyembunyikan budidayanya? Kakak senior Lin, para murid lembah Feng Tian menjadi semakin khawatir. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Bahkan Lin Yun Tian, yang telah menelan bis Sol Pil, tidak dapat mengalahkannya. Bang! Begitu tubuhnya stabil, Feng Wuchen menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan bergegas keluar. Kecepatannya begitu cepat hingga meninggalkan angin puyuh di jalan. Perlindungan Ki, Lin Yun Tian meraung. Tubuhnya bersinar dengan lampu hijau dan terkondensasi menjadi perisai energi. Merusak! Feng Wuchen, yang tiba dalam sekejap, berteriak dingin dan meninju. Ledakan! Ukulannya mendarat. Bahkan dengan kekuatan Feng Wuchen yang hebat, dia tidak dapat menghancurkan perisai energi Lin Yun Tian. Sebaliknya, dia bangkit kembali. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat menghancurkannya. Lin Yun Tian berteriak dengan marah. Memanfaatkan waktu ketika Feng Wuchen bangkit kembali, Lin Yun Tian bergegas maju dan melancarkan serangan gila. Setelah menelan bis Sol Pil, dia tidak takut pada Feng Wuchen dalam pertarungan langsung. Tapi yang membuat Lin Yun Tian marah adalah semua serangan gilanya mengudara. Bahkan setelah menggunakan semua keahliannya, dia tidak bisa menyentuh Feng Wuchen sama sekali. Semua serangan sengit dari sudut manapun berhasil dihindari dengan terampil oleh Feng Wuchen. Seolah-olah dia telah mengetahui serangan Lin Yun Tian. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa memukul Lin Yun Tian, tapi dia dipukul oleh Feng Wuchen satu demi satu. Lin Yun Tian sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Saat Lin Yun Tian perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, Feng Wuchen mulai melakukan serangan balik dengan sengit. Situasinya berbalik. Lin Yun Tian dikalahkan sedikit demi sedikit. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia menjadi semakin lemah. Akhirnya, Feng Wuchen menggunakan keterampilan gerakan kuat Dragon Spirit Shadow untuk mencengkeram leher Lin Yun Tian dan kemudian dengan keras membantingnya ke tanah. Bang-bang-bang. Tinju Feng Wuchen menghantam dengan keras seolah-olah dia sedang melampiaskan amarahnya. Setiap kali dia jatuh, tanah akan sedikit bergetar. Lin Yun Tian terus-menerus memuntahkan darah dan darah Feng Wuchen juga berlumuran darah. Berhenti, berhenti. Hati Lin Yun Tian dipenuhi kepanikan dan dia berulang kali berteriak. Sayangnya, Feng Wuchen sepertinya tidak mendengarkannya dan terus menyerang tanpa ampun. Bang. Sebuah pukulan kejam mendarat di dada Lin Yun Tian. Dada Lin Yun Tian benar-benar ambruk. Rasa sakit yang hebat membuat Lin Yun Tian menjerit dan muntah darah. Kakak senior Lin, para murid lembah Feng Tian gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani naik untuk membantu. Kamu membunuh kakak senior Lin, lembah Feng Tian pasti tidak akan melepaskanmu. Seorang murid berteriak ketakutan, berharap untuk mengintimidasi Feng Wuchen. Sayangnya, Feng Wuchen tidak diancam dan sepenuhnya memperlakukannya seperti udara. Tinju Lin Yun Tian tidak pernah berhenti. Setiap pukulan ditujukan untuk membunuh Lin Yun Tian. Para penonton ketakutan dan wajah mereka pucat pasi. Bang. Mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, Feng Wuchen dengan marah memukulnya. Dengan ledakan keras, kekuatan tirani menghantam Lin Yun Tian dan membuatnya tenggelam ke dalam tanah. Tanah runtuh dan jalanan dipenuhi kerikil. Ketika tinju Feng Wuchen mendarat, Lin Yun Tian tidak bisa mati lagi. Hatinya benar-benar hancur. Organ dalamnya mungkin hancur. 70. Lin Yun Tian tidak lagi bernapas. Semua orang yakin Lin Yun Tian sudah mati. Setelah membunuh Lin Yun Tian, bahkan jika dia tahu bahwa dia adalah murid lembah Fentian, Feng Wuchen tetap tidak takut. Semua orang yang hadir, yang tidak mengetahui identitas Feng Wuchen, diam-diam menggelengkan kepala. Setelah membunuh seorang murid lembah Fentian, Feng Wuchen mungkin tidak punya cara untuk bertahan hidup. Namun mereka yang mengetahui identitas Feng Wuchen berdoa agar lembah Fentian berhenti. Jika tidak, keluarga G dan keluarga Zhou akan menjadi contoh lembah Fentian. Kekuatan Feng Wuchen yang dahsyat dan metode yang kejam membuat banyak pembudidaya ketakutan. Jika Lin Yun Tian mengetahui identitas Feng Wuchen, dia tidak akan berani menantang Feng Wuchen bahkan jika dia punya 10 ribu nyali. Lin, kakak senior Lin terbunuh. Setelah ketakutan yang lama, seorang murid lembah Fentian terbangun. Mereka tidak percaya Feng Wuchen mengetahui asal-usul mereka dan masih berani membunuh mereka. Lembah Fentian tidak akan pernah memaafkanmu. Tunggu saja, kami, lembah Fentian, pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Murid lainnya meraung. Feng Wuchen perlahan berdiri dan menatap para murid, menakuti mereka hingga menutup mulut. Namun, Feng Wuchen terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dia tidak peduli jika lembah Fentian mendatanginya untuk membalas dendam. Para murid buru-buru membawa tubuh Lin Yun Tian kembali. Mereka tidak berani tinggal, khawatir Feng Wuchen akan membunuh mereka juga. Feng Wuchen mengeluarkan pil azure yang mendalam dan menelannya. Kemudian, dia mendatangi mereka berdua dan bertanya dengan prihatin, King Yang, King Ching, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Jauh lebih baik, terima kasih, saudara Feng. Liu King Yang berkata dengan susah payah. Wajahnya masih pucat. Feng Wuchen segera membantu Miao King Ching berdiri dan berkata, mari kita cari tempat untuk menyembuhkan dulu. Pil pengisian ki penumbuh tulang tidak dapat membantu Anda pulih dalam waktu singkat. Tuan Feng, mengapa kita tidak membawa mereka ke rumah lelang untuk mengobati luka mereka? Siang Yan berjalan cepat dan berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen dan lembah Fentian telah menjadi musuh, tetapi Siang Yan tidak mungkin menarik garis yang jelas dengan Feng Wuchen karena masalah ini. Selain itu, identitas Feng Wuchen dan manfaat bagi rumah lelang jauh lebih besar daripada lembah Fentian. Apalagi pihak balai lelang tidak ikut campur dalam masalah ini. Mereka membantu Feng Wuchen sambil lalu, sehingga lembah Fentian tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka membantu Feng Wuchen sejak awal, lembah Fentian pasti tidak akan melepaskan rumah lelang tersebut. Tentu saja, Tiandu tidak hanya memiliki rumah lelang, tetapi juga penguasa kota. Bahkan jika lembah Fentian ingin berurusan dengan rumah lelang, mereka harus melihat apakah penguasa kota setuju atau tidak. Meski kekuatan Tiandu tidak sebaik lembah Fentian, namun tidak terlalu buruk. General Manager Li, cepat pergi dan bantu. Wei Yun segera memesan. Feng Wuchen mendukung Miao Qingqing, sedangkan General Manager Li mendukung Liu Qingyang. Untungnya, Feng Wuchen memberi mereka pil penyembuhan tepat waktu. Jika tidak, luka mereka akan bertambah parah, dan mereka tidak akan mampu mempertahankan nyawanya. Di aula utama rumah lelang, Siang Yan, Wei Yun, dan beberapa tetua lainnya dengan hangat menerima Feng Wuchen. Pada pertempuran sebelumnya, Feng Wuchen hanya mengalami luka ringan dan mengonsumsi true essence dalam jumlah besar. Setelah meminum pil, dia hampir pulih dan tidak ada gangguan. Kekuatan Tuan Feng begitu kuat bahkan kita tidak dapat mempercayainya. Saya khawatir kita tidak dapat menemukan jenius kedua sekuat Tuan Feng di seluruh kekaisaran. Wei Yun tersenyum tipis. Kata-kata ini sepertinya hanya sanjungan, tapi itu juga kebenarannya. Feng Wuchen tersenyum rendah hati dan berkata, Penatua Wei terlalu memuji saya. Agar Feng Wuchen mencapai alam transformasi asal tingkat keempat pada usia 16 atau 17 tahun, dia memang seorang jenius. Selain itu, kekuatan bertarung sejatinya sebanding dengan alam transformasi asal tingkat ke-7. Siang Yan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Jenius nomor satu di kekaisaran, dibandingkan dengan Tuan Feng, masih jauh dari cukup. Jenius nomor satu di keluarga kekaisaran. Seorang pangeran, seharusnya di Akademi Skyflame. Saya tidak bisa dibandingkan dengan orang jenius nomor satu di kekaisaran. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tersenyum. Tuan Feng terlalu rendah hati. Siang Yan berkata sambil tersenyum. Tuan Feng, Anda membunuh Lin Yun Tian dan menjadi musuh Lembah Fen Tian. Tuan Feng, apa yang akan Anda lakukan? Siang Yan bertanya dengan ekspresi serius. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Lin Yun Tian sedang mendekati kematian. Apa hubungannya denganku? Jika Lembah Fen Tian datang untuk membalas dendam padaku, biarkan saja. Melihat Feng Wuchen tidak peduli, Siang Yan dan Wei Yun diam-diam terkejut. Setidaknya mereka dapat melihat bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak takut pada Lembah Fen Tian. Terus terang, Lembah Fen Tian bisa membalas dendam kapan saja. Belum lagi Feng Wuchen saat ini, meskipun itu terjadi di masa lalu, Feng Wuchen tidak akan takut. Dia tidak percaya bahwa dengan identitas pandai besi kelas 5, dia tidak bisa mengundang ahli untuk memusnahkan Lembah Fen Tian. Tuan Feng, Lembah Fen Tian tidak lemah. Di Yunzu, ia dapat dianggap sebagai kekuatan besar. Meskipun tidak sebaik Suan Tian Zhong, ia tidak jauh lebih lemah. Siang Yan berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Feng Wuchen dengan matanya yang dalam. Saya bahkan tidak takut pada Suan Tian Zhong, mengapa saya harus takut pada Lembah Fen Tian? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Itu benar. Dengan identitas pandai besi kelas 5, Tuan Feng memang tidak takut dengan Lembah Fen Tian. Wei Yun mengangguk sambil tersenyum. Terlebih lagi, Feng Wuchen tidak sesederhana seorang pandai besi, melainkan seorang alkemis yang jenius. Jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen sudah menjadi panglima tertinggi kekaisaran dan penguasa pangeran, pengajar kekaisaran masih ingin memujanya sebagai seorang guru, dan Jenderal Agung serta Jenderal lainnya semuanya hormat, mereka akan takut untuk melakukannya. Kematian. Tentu saja, berita bahwa Tuan Feng diangkat sebagai panglima tertinggi kekaisaran akan segera menyebar ke seluruh kekaisaran. Begitu berita ini menyebar, Lembah Fen Tian tidak akan berani menyentuh Feng Wuchen meskipun mereka punya 10 ribu nyali. Sayangnya, murid Lembah Fen Tian tidak mengetahui identitas Feng Wuchen, dan Lembah Fen Tian tidak mengetahui bahwa Tuan Feng lah yang membunuh Lin Yun Tian. Elder Wei, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Kesepakatan macam apa yang ingin dibuat oleh Tuan Feng? Wei Yun tiba-tiba menjadi tertarik. Aku membantumu menghilangkan racun api di tubuhmu, dan kamu membantuku mendapatkan ramuan obat. Rumah lelang itu sangat besar, dan ada begitu banyak harta karun, jadi pasti ada banyak ramuan obat. Feng Wuchen terkekeh. Tuan Feng bisa menghilangkan racun api. Wei Yun bertanya dengan kaget. Dia tidak mengetahui hal ini. Xiang Yan dan para tetua lainnya juga terkejut. Mereka tahu betul betapa sulitnya menghilangkan racun api. Dengan budidaya mereka, sulit membantu Wei Yun menghilangkan racun api. Tetapi Feng Wuchen berkata bahwa dia bisa menghilangkan racun api. Tentu saja. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri, akumulasi racun api berdampak besar pada Sang Alkemis. Mereka tidak hanya akan tersiksa oleh racun api, tetapi juga akan sulit untuk meningkatkan alam, dan juga akan mempengaruhi kualitas alam. Alkimia. Setelah jeda, Feng Wuchen berkata lagi, Penatua Wei, kamu seharusnya terjebak di alam alkemis kelas 3 selama bertahun-tahun, bukan? Jika Anda bisa menghilangkan racun api, Anda seharusnya bisa masuk ke dunia alkemis kelas 4 dalam waktu 3 tahun. Melangkah ke dunia alkemis kelas 4 dalam waktu 3 tahun, mata Wei Yun hampir keluar. Dia sangat terkejut. Wei Yun telah memurnikan pil selama puluhan tahun, dan dia hanyalah seorang alkemis kelas 3. Dapat dilihat betapa sulitnya meningkatkan bidang alkimia. Itu seratus kali lebih sulit daripada berkultivasi. Tapi sekarang Feng Wuchen berkata bahwa dia bisa masuk ke dunia alkemis kelas 4 dalam waktu 3 tahun. Bagaimana mungkin Wei Yun mempercayai hal ini? Feng Wuchen mengangguk sambil tersenyum tipis. Melihat Feng Wuchen mengatakannya dengan begitu sederhana, Wei Yun tidak bisa menahan senyum pahit. Tuan Feng, bagaimana bisa begitu mudah? Jika Anda ingin masuk ke alam alkemis kelas 4, saya khawatir tidak mungkin tanpa 10 atau bahkan puluhan tahun. Itulah mengapa aku berkata aku ingin membuat kesepakatan dengan penatua Wei. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, dalam 3 tahun, saya akan membantu Anda masuk ke alam alkemis kelas 4, tetapi Anda harus membantu saya mengumpulkan beberapa ramuan dan harta berharga secara gratis. Tuan Feng, apakah kamu serius? Wei Yun bertanya dengan penuh semangat. Selama Feng Wuchen mengangguk, dia akan langsung setuju. Tentu saja, kesepakatan ini sangat berharga bagi penatua Wei. Feng Wuchen mengangguk. Oke, Wei Yun setuju dengan penuh semangat. Melangkah ke dunia alkemis kelas 4 dalam waktu 3 tahun, Siang Yan dan para tetua lainnya sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi kusam. Betapa sulitnya meningkatkan alam alkemis, Siang Yan dan yang lainnya dapat melihat dari Wei Yun, tetapi di mulut Feng Wuchen, itu semudah makan. Apakah ini mungkin? Siang Yan dan yang lainnya sepertinya tidak mempercayainya. Meskipun pencapaian Feng Wuchen dalam alkimia sangat tinggi, dia hanyalah seorang alkemis kelas 2. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia bisa membantu Wei Yun masuk ke dunia alkemis kelas 4 dalam waktu 3 tahun? Bingung? Siang Yan mau tidak mau bertanya, Tuan Feng, bukankah 3 tahun terlalu singkat? Atau apakah Tuan Feng punya cara? Jika ada cara untuk membantu para alkemis meningkatkan wilayah mereka, bukankah itu luar biasa? Bukankah semua alkemis di benua itu akan datang ke Feng Wuchen? Mereka tidak mempercayainya, tapi Wei Yun mempercayainya tanpa keraguan. Jika dia bisa mencapai alkimia dengan sebuah pikiran, apa yang tidak bisa dilakukan Feng Wuchen? Jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen juga bisa mencapai alkimia dengan sebuah pikiran, mereka mungkin akan berlutut. Tentu saja ada jalannya, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, tidak mengungkapkan apa metodenya. Alasan Feng Wuchen ingin berdagang dengan Wei Yun adalah karena dia benar-benar tidak punya uang untuk membeli tanaman obat. Rumah lelang tidak mungkin memberikannya setiap saat, bukan? Ramuan obat biasa baik-baik saja, tetapi bagaimana jika itu adalah ramuan obat yang berharga? Tentu saja, ada juga sedikit niat untuk menaklukkan Wei Yun. Tuan Feng, bagaimana cara menghilangkan racun api? Wei Yun buru-buru bertanya. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dia perlahan berjalan di belakang Wei Yun, lalu menggunakan teknik magis, mengubah berbagai gerakan di punggung Wei Yun. Segera, Wei Yun merasakan racun api di tubuhnya mulai menyebar dari seluruh meridian di tubuhnya. Dan tangan dan kaki Wei Yun juga ditutupi benang hitam karena itu, terlihat sangat menakutkan. Siang Yan dan yang lainnya tercengang. Feng Wuchen dengan santai menekan punggung Wei Yun beberapa kali, dan racun api keluar. Apakah ini abadi? Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, dia tidak membutuhkan Wei Yun untuk mendesak esensi sejatinya untuk menghancurkan racun api. Dia bisa melakukannya sendiri. Dalam waktu singkat, Wei Yun merasa cukup banyak racun api yang dikeluarkan. Teknik magis membuatnya sangat terkejut. Saat ini, Wei Yun langsung merasa puluhan tahun lebih muda. Tubuhnya sangat nyaman. Siang Yan dan yang lainnya sudah ketakutan karena terkejut. Teknik ajaib macam apa ini? Sebenarnya itu sangat kuat. Cukup banyak racun api yang benar-benar dikeluarkan. Terima kasih banyak, Guru Feng. Terima kasih banyak, Guru Feng. Wei Yun berulang kali menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih dengan gelisah. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, Penatua Wei tidak perlu berterima kasih pada aku. Ini hanya transaksi. Mengenai tanaman obat, aku harus meminta Penatua Wei untuk lebih memperhatikan. Jangan khawatir, Tuan Feng. Saya pasti akan menyiapkan ramuan obat untuk Guru Feng. Jawab Wei Yun gelisah. Menghitung, Feng Wuchen telah mengalahkan dua alkemis hebat di Cloud Stat. Salah satunya adalah Penatua Suantian Zong Muyuntian, dan yang lainnya adalah Wei Yun. yang lainnya adalah Penatua Suantian Wet yang terap Rami amaran dari Agenda. Linkin Penatua Suant vault. 그리고 VII yang terap Cheo wil 56 vemos, Tuan Gurum mengen 진짜 udah pengenetan. Terima kasih.